Gunung Kuali Perunggu berbentuk kuali bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, seperti gunung berapi yang meletus hebat. Reruntuhan itu berubah menjadi debu karena cahaya sebelum terbang ke langit. Semua jejak aktivitas manusia terhapus dalam sekejap, mengembun menjadi lapisan kristal. Li Qingshan mengalihkan pandangannya ke debu yang bergulung. Fu Qingjin tidak berhasil melarikan diri tepat waktu. Pedang reruntuhan hijau menunjuk ke langit, berdiri di depan Fu Qingjin. Satu sisi pakaian dan rambutnya berkibar tertiup angin, sedangkan sisi lainnya berubah menjadi bintik cahaya yang tersebar dan memadat. Di saat-saat terakhir, dia melepaskan ilusi reruntuhan hijau. Bahkan ketika dia terkena cahaya, dia hanya tersebar menjadi setitik cahaya. Teruslah menembak, Li Qingshan mengayunkan pedangnya dan meraung. Tidak peduli seberapa kuat pedang reruntuhan hijau, kekuatannya tidak ada habisnya. Tampaknya tak terkalahkan hanya karena belum dipaksa hingga batasnya. Dia ingin menguji batas pedang reruntuhan hijau dan tidak menyanyiakan kesempatan yang dikirimkan surga ini. Cahaya itu jatuh seperti hujan, mengalir ke puncak gunung Kuali Perunggu. Gemuruh mengguncang sekeliling saat gunung itu terkikis lapis demi lapis. Tubuh Fu Qingjin terus-menerus menyebar dan mengembun. Ekspresinya tetap sama sepanjang waktu. Ini berlanjut selama 15 menit. Fu Qingjin mengerutkan kening, dan pedang reruntuhan hijau di tangannya bergetar lembut. Dia tidak pernah berpikir dia akan berakhir dalam kesulitan seperti itu karena kecerobohannya. Bulan utara, aku telah meremehkanmu. Dia menggigit ujung lidahnya dan menyemprotkan seteguk darah esensi ke pedang reruntuhan hijau. Pedang itu bersinar dengan cahaya hijau, dan dia menjadi satu dengannya, berubah menjadi seberkas cahaya hijau yang melesat ke langit. Sekarang, mata Li Qingsan berbinar. Setelah mengisi daya dalam waktu yang sangat lama, dia tiba-tiba membentangkan sayap anginnya dan mengayunkan pedang berwarna merah darah dengan paksa memutus lampu hijau. Fu Qingjin tersenyum bukannya menjadi marah. Pedang reruntuhan hijau beriak dengan cincin cahaya hijau. Istana dan kota yang ditinggalkan itu terbentang di udara. Dalam keadaan linglung, Li Qingsan jatuh ke dalam ilusi reruntuhan hijau lagi. Ye Liusu dan Ye Liubo berjalan di udara, mengikuti dari belakang. Mereka siap mengayunkan senjatanya ke arah Fu Qingjin, tetapi gagal. Mereka langsung melewati lampu hijau dan melihat ke belakang dengan kaget. Ilusi reruntuhan hijau seperti Fata Morgana di langit, terlihat tetapi tidak dapat dijangkau. Fu Qingjin berkata dengan lemah, bahkan jika ada 10 ribu orang, pada akhirnya hanya satu yang bisa menghadapiku. Apakah kamu siap, bulan utara? Pada saat ini, banyak penggarap yayasan pendirian datang dan melihat keadaan tragis gunung Kuali Perunggu. Melihat alam ilusi di langit, dia tidak tahu harus berbuat apa. Ye Liubo berteriak, cepat, buka jalan Net Airworld. Meskipun dia belum pernah bentrok dengan Fu Qingjin sebelumnya, penghubung istana koleksi pedang ini terkenal di bawah tanah. Dia telah bentrok dengan strong stone dan blood shadow beberapa kali, dan dia selalu unggul setiap saat. Meskipun dia gagal membunuh kedua dasmon itu, dia memaksa mereka kembali ke bawah tanah setiap saat, dan mereka bahkan akan terluka ringan. Tidak perlu. Li Qingshan menatap Fu Qingjin dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Ilusi reruntuhan hijau berbeda dari formasi. Itu sepenuhnya di bawah kendali Fu Qingjin. Bahkan jika mereka memaksa masuk, mereka akan diusir. Mulai sekarang, Ye Liusu akan memegang komando. Bunuh dan lukai para penggarap pembunuh iblis sebanyak mungkin. Ya, Liusu. Ye Liusu melompat ke arah para penggarap yayasan pendirian yang datang untuk memberikan bantuan. Para penjelajah malam lainnya mengikuti dari belakang. Dia sudah menyatu dengan kegelapan di udara, menghilang. Ekspresi para penggarap yayasan pendirian berubah drastis. Mereka belum pernah melihat begitu banyak pembunuh penjelajah malam tingkat kesengsaraan muncul bersama. Pedang Gunung Ki. Seorang kultifator parubaya berjubah taoisme menghunus pedangnya dari sarungnya. Itu berubah menjadi banyak kekaburan, membungkusnya seperti gunung pedang. Jika dia melawan beberapa penjelajah malam, langkah ini akan cukup untuk membela diri. Penjelajah malam tidak ahli dalam serangan langsung, tapi saat ini, dia menghadapi beberapa lusin pembunuh penjelajah malam terkuat. Dentang, 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 serangkaian senjata bertabrakan. Pembunuh penjelajah malam bersinar seperti hantu, dengan paksa mendorong kembali pedang Ki yang bergunung-gunung. Kultifator parubaya terkejut. Dia mengeluarkan segenggam benih Thunderbolt dari seratus kantong harta karunnya dan menyebarkannya. Dengan serangkaian suara gemuruh, dia menghentikan serangan para penjelajah malam. Dia segera mengayunkan pedangnya. Ye Liubo mendengus dingin, meninggalkan pedangnya dan memegang busur. Dia menggambarnya menjadi bulan sabit penuh, dan panah hitam telah mengembun di antara kedua jarinya. Di belakangnya, lebih dari selusin pembunuh penjelajah malam melakukan hal yang sama. Di kalangan penjelajah malam, memana adalah sesuatu yang harus mereka pelajari sejak mereka masih muda. Hujan panah hitam menembus asap ledakan, meninggalkan lintasan hitam tanpa suara. Kultifator parubaya berseru ke belakang para penggarap yayasan pendirian lainnya. Selamatkan saya, rekan kultifator. Para penggarap yayasan pendirian lainnya melarikan diri kekejauhan bahkan tanpa menoleh ke belakang, berpikir bahwa lebih baik mereka mati daripada diri mereka sendiri. Mereka tidak kehilangan akal ketika mempertaruhkan nyawa melawan beberapa lusin penjelajah malam yang menjalani kesengsaraan surgawi. Kultifator parubaya memblokir beberapa anak panah dengan sekuat tenaga. Jubah Taoismenya berkibar. Itu sebenarnya adalah artefak spiritual pelindung tingkat tertinggi yang sangat langka, yang membantunya memblokir tujuh atau delapan anak panah. Jika itu adalah pertarungan satu lawan satu, dia pada dasarnya tidak akan terkalahkan, tetapi dihadapkan dengan perbedaan jumlah yang mutlak. Jubah Tao tidak punya waktu untuk pulih sama sekali. Hujan anak panah merobeknya dalam sekejap, mengubah kultifator parubaya menjadi sarang lebah saat ia jatuh dari langit. Adapun, sesama Taoismenya, mereka juga tidak dapat melarikan diri dengan mudah. Kenam ibu pemimpin menghalangi jalan mereka. Kecepatan adalah keuntungan mereka, dan tidak banyak peluang bagi mereka untuk membunuh seorang penggarap yayasan dengan mudah. Apa menurutmu kamu bisa mengganggu pikiranku seperti ini? Fu Qingjin berkata sambil terus-menerus menggunakan ilusi reruntuhan hijau untuk memulihkan kekuatan yang baru saja hilang. Aku tidak pernah berpikir untuk mengganggu pikiranmu. Bagaimana? Kamu tidak menyangka ini, kan? Li Qingshan mengulurkan tangannya, sebenarnya tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Sebaliknya, dia mulai mengobrol dengan Fu Qingjin dengan penuh minat. Dia tidak pernah menyianyiakan nafasnya. Dia sangat membenci kebodohan berbicara omong kosong dan bertindak bahkan ketika dia memiliki keunggulan absolut, hanya agar lawannya membalikkan keadaan. Justru sebaliknya, setelah menyaksikan kecepatan Fu Qingjin saat ini, dia mengerti bahwa dia tidak memiliki apa yang disebut keuntungan. Bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya melawan Fu Qingjin saat ini, Fu Qingjin bertekad untuk melarikan diri, dia tetap tidak akan bisa menghentikannya. Di ranah kultivasi mereka, ini adalah sebagian besar situasi dalam situasi satu lawan satu. Kemenangan itu mudah, tapi hidup atau mati itu sulit. Namun, bagi Li Qingshan, memenangkan satu pertempuran sama sekali tidak ada artinya. Akibatnya, dia dengan sengaja memberi Li Qingshan harapan bahwa Qingjin akan membunuhnya hanya untuk menahannya di sini. Pembantunya sudah dalam perjalanan. Ketika dia melihat Fu Qingjin, Li Qingshan mengerti bahwa ini adalah kesempatan yang diturunkan dari surga untuk memberikan pukulan telak kepada pembunuh iblis. Kembarannya mulai mengambil tindakan di bawah tanah. Penolong yang dia cari bukanlah Little Anne. Di gua bawah tanah, Blood Shadow menatap Li Qingshan dengan dingin. Kamu berani datang ke wilayahku. Fu Qingjin berada di gunung Kuali Perunggu, berhadapan dengan tubuh utamaku. Jika kamu ingin membalas dendam, ayo, kata Li Qingshan. Hanya dengan kecepatan luar biasa Blood Shadow dia bisa mengejar Fu Qingjin dan mengakhiri hidupnya. Apakah kamu serius? Ekspresi bayangan darah berubah. Kebenciannya pada Li Qingshan tidak kalah dengan kebenciannya pada Fu Qingjin. Keduanya pernah mempermalukannya di masa lalu. Terserah kamu apakah kamu percaya padaku atau tidak. Li Qingshan berbalik dan pergi. Blood Shadow tiba di hadapannya dalam sekejap. Kemana kamu pergi? Saya jelas akan menemukan batu kuat dan siput naga. Oh benar, dan nyonya ratu laba-laba juga. Saya ingin memberitahunya bahwa peluang bagus untuk melakukan serangan balik telah tiba. Li Qingshan berjalan mengitari Blood Shadow dan terbang. Dia tidak mengetahui taktik atau strategi pertempuran apapun. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kemampuan yang bagus, jadi dia ingin memenangkan semuanya. Perang bukanlah permainan yang bisa dimenangkan melalui skema dan skema. Apa yang disebut perencanaan strategis tidaklah sedalam yang dijelaskan dalam novel. Itu selalu diisi dengan variable. Sebuah kebetulan saja bisa mengubah jalannya perang. Yang benar-benar menentukan kemenangan tetaplah kekuatan kedua belah pihak. Setidaknya, pada saat ini, para penjelajah malam yang bersatu bahkan lebih kuat daripada pembunuh iblis yang tidak setia. Fu Qingjin hanya butuh beberapa saat untuk memahami semua ini. Dia bahkan berhasil menebak beberapa niat Li Qingshan. Namun, dia tetap tenang seperti air. Sebaliknya, dia tersenyum. Aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi biarpun Blood Demon dan Rock Demon bersatu, kamu tidak akan bisa membunuhku. Sebaiknya aku mencobanya. Li Qingshan duduk di tangga yang tertutup lumut. Kuharap bawahanmu sekuat kamu. Kamu hanya sombong karena pedang. Jauh di bawah tanah, Strongstone tersenyum kejam. Kamu ingin aku membantumu? Tidak. Saya menyarankan Anda untuk mengambil kesempatan ini untuk menyerang sekte lain. Sekarang adalah kesempatan terbaik. Li Qingshan berbalik dan pergi. Strongstone tidak mampu mengimbangi kecepatan pedang terbang Fu Qingjin, dan kekuatan Stoney of Slater mungkin juga tidak akan banyak berguna. Namun, tidak ada yang lebih baik daripada menjatuhkan sebuah sekte dengan paksa. Fu Qingjin benar. Dia tidak yakin dia bisa membunuh mereka sejak awal, tapi setidaknya dia bisa menghancurkan pembunuh iblis. Kehidupan seorang pria sejati tidaklah berbeda, dan dia pandai berpura-pura. Apakah menurutmu kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri? Fu Qingjin berkata perlahan. Dia tiba di tembok rusak di sebelah kanan Li Qingshan dan duduk. Dia tersenyum. Sekelompok penggarap yayasan pendirian tidak sepenting yang Anda bayangkan. Dibandingkan dengan mereka, saya masih lebih peduli pada Anda. Hanya dalam beberapa tahun yang singkat, Anda telah berubah dari Daemon, bukan binatang Daemon ke tingkat seperti itu. Itu sangat mengejutkan. Li Qingshan mengangkat alisnya dan tersenyum. Mereka sangat penting bagi saya. Tanpa pertempuran ini dan begitu banyak rampasan perang, dia tidak akan berada di posisinya saat ini. Apa karena pil yang diberikan Dasmon Kucing padamu? Tidak, itu masih jauh dari cukup. Anda pasti mengalami pertemuan kebetulan lainnya, gumam Fu Qingjin pada dirinya sendiri. Tentu saja aku diberkati. Li Qingshan menatap ke bawah dengan acuh-ta'acuh. Para penggarap yayasan pendirian seperti rusak yang dikelilingi oleh sekawanan serigala. Mereka secara bertahap menyerah, dan satu lagi meninggal. Oh iya, tahukah kamu siapa yang membunuh tetua naga melonjak? Fu Qingjin tiba-tiba bertanya. Dia memegang tanduk sisi di lengan bajunya. Dia telah tinggal di sini tepatnya untuk menyelesaikan masalah ini. Bagi istana koleksi pedang, ini adalah hal yang paling penting. Baru saja, dia hanya mengatakan banyak hal untuk mempersiapkan pertanyaan ini. Dia ingin membuat mereka lengah. Musuh jelas tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepadanya, tetapi dengan tanduk sisi, dia yakin dia bisa mengungkap kebenarannya. Li Qingshan ingin mengatakan sesuatu, tapi dia memikirkan sesuatu dan menutup mulutnya. Dia bahkan menutup matanya. Dia tidak boleh ceroboh ketika berbicara dengan orang seperti itu. Lampu hijau berkedip di mata Fu Qingjin. Dia tersenyum. Baiklah, sepertinya aku mengerti sekarang. Kamu sebenarnya bukan orang yang pandai menyembunyikan sesuatu. Orang itu adalah sumber dari semua kekuatanmu, kan? Li Qingshan membuka matanya. Apa itu yang ada di tanganmu? 442. Li Qingshan mengayunkan tangan kanannya, dan dinding itu hancur berkeping-keping. Fu Qingjin berubah menjadi titik cahaya hijau dan terbang mengelilingi Li Qingshan, mengembun di wajah Fu Qingjin. Dia berkata, Kamu pikir kamu sudah cukup kuat, tapi sebenarnya kamu sendirian dan tanpa bantuan. Fu Qingjin, kamu benar-benar suka berbicara omong kosong. Bagaimana yang kuat dan yang lemah, hidup dan mati ditentukan oleh mulutmu. Bicaralah dengan pedangmu. Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Dia mengayunkan pedang berwarna merah darah itu, menyerang setiap titik cahaya hijau dengan sangat presisi. Lampu hijau terbelah menjadi dua lagi, menjadi semakin kacau. Cahaya dari pedang itu mengikutinya seperti bayangan, menyerangnya pada saat yang bersamaan. Lampu hijau terbelah menjadi empat lagi, dan cahaya dari bilahnya juga terbelah. Cahaya dari pedangnya meledak dengan liar, tapi mata Li Qingshan tetap tenang, bersinar dengan cahaya biru samar. Waktu sepertinya ditarik, menjadi sangat lambat. Lintasan setiap titik lampu hijau menjadi sangat jelas. Dentang. Dengan dentang logam, pedang reruntuhan hijau yang terkondensasi dari titik cahaya hijau bertabrakan dengan pedang berwarna merah darah. Fu Qingjin terbang mundur, sedikit terkejut. Dia akhirnya kehilangan ketenangannya. Alam kerumitan. Kekuatan Fu Qingjin tidak datang dari pedang reruntuhan hijau saja. Itu juga berasal dari warisan mendalam istana koleksi pedang dan pendidikan elit yang diberikan kepada para murid yang dipilih dengan cermat. Jika ratusan aliran pemikiran dan sekte-sekte kecil mirip dengan sekolah biasa, maka istana koleksi pedang mirip dengan pelatihan bagi para jenius. Di sekolah reguler, siswa yang mampu menghafal rumus dan menggunakannya secara fleksibel dapat dianggap sebagai siswa yang baik. Sebaliknya, yang terakhir harus memahami rumusnya sendiri di bawah bimbingan seorang guru agar dianggap memenuhi syarat. Pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan mereka sangat berbeda. Bahkan jika Fu Qingjin hanya menggunakan pedang spiritual biasa, akan sangat sulit bagi para penggarap yayasan pendirian biasa untuk mengalahkannya. Alam kerumitan. Begitukah sebutanmu? Setelah mencapai lapisan keempat penyuruh, Li Qingjin dapat mengalami hidup dan mati hanya dengan satu pikiran. Dia bisa mengalami perubahan besar dan tak berkesudahan dalam keheningan ekstrim. Jika dia menggunakannya pada inti daemon penyuruh, dia akan mampu mendeteksi bahaya dengan sensitivitas yang lebih besar. Jika dia menggunakannya pada cangkang mendalam penyuruh, dia akan mampu menangkis serangan musuh. Baru saja, dia menggunakannya dengan gaya pedangnya untuk memaksa mundur Fu Qingjin. Dia tidak tahu apakah itu bakat atau hal lain. Hari ini, terakhir, Fu Qingjin memberikan penjelasan. Harus kuakui kamu memang musuh yang bisa mengancamku. Terhadap musuh seperti itu, aku biasanya menunjukkan rasa hormat. Namun, ini bukan keberuntunganmu. Tatapan mata Fu Qingjin setajam pedang, dan jari-jari tangan kirinya membentuk pedang. Pedang reruntuhan hijau di tangan kanannya menunjuk ke belakang. Li Qingshan menebas dengan pedangnya, dan aura pedang berwarna merah darah yang menyerupai air terjun di belokan. Darah berceceran di mana-mana. Alam ilusi reruntuhan hijau diwarnai merah. Kesengsaraan reruntuhan hijau. Wan Jiansheng. Fu Qingjin bernyanyi dengan suara rendah dan menusuk dengan pedangnya. Sinar hijau dan aura pedang berbenturan dengan sengit. Sinar hijau bersinar dan menembus aura pedang, langsung menuju ke dahi Li Qingshan. Li Qingshan memiringkan kepalanya dan menghindarinya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan hendak mendarat di tanah. Tiba-tiba, pedang reruntuhan hijau melayang ke udara. Dia berbalik. Dia bersandar ke belakang dan cahaya pedang melewati wajahnya. Bahkan sebelum kakinya mendarat di tanah, seberkas cahaya hijau muncul dari bumi. Setiap pedang lebih cepat dari pedang sebelumnya. Langkah kaki Li Qingshan berubah dengan anggun, menembus cahaya seperti harimau ganas melintasi hutan. Dia melangkah maju dengan mantap, pandangannya tertuju pada Fu Qingshan sepanjang waktu. Cahayanya menjadi lebih pekat. Dia dengan santai mengayunkan pedang berwarna merah darah, membuat jalan setapak di hutan. Dia mengejek dengan keras, apakah ini kemalanganku? Maka saya sungguh beruntung. Fu Qingshan tersenyum. Pertunjukannya baru saja dimulai. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke langit. Pedang reruntuhan hijau terbang ke udara satu per satu, melayang di sana. Mereka berbalik bersama dan mengarahkan ujung mereka ke Li Qingshan, berubah menjadi hujan pedang. Mereka berdebar kencang saat mereka turun dengan cepat. Li Qingshan mengerutkan kening. Dia berbalik dengan cepat dan mengayunkan pedang berwarna merah darah itu seperti roda, menghalau hujan pedang. Suara benturan logam yang intens terdengar tanpa akhir. Namun, hujan pedang sepertinya tak ada habisnya. Dengan Li Qingshan sebagai pusatnya, pedang reruntuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya berbaris rapi dalam formasi pedang, terbang dari segala sudut dan arah. Bahkan ketika mereka terlempar, mereka hanya akan menyesuaikan arah dan mengatur ulang diri mereka sendiri. Fu Qingshan hanya tersenyum tipis. Sosok Li Qingshan secara bertahap ditelan oleh pedang reruntuhan hijau. Raungan iblis harimau menembus awan. Formasi pedang berhenti, dan Li Qingshan membentangkan sayap anginnya dan keluar dari formasi. Dia tiba di atas Fu Qingshan dalam sekejap dan mengayun ke bawah. Sebelum pedangnya mendarat, Fu Qingshan berubah menjadi lampu hijau dan menyebar, bergabung dengan pedang reruntuhan hijau. Pedang reruntuhan hijau yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi seekor naga panjang, berkedip-kedip dengan cahaya hijau saat ia menerjang. Dengan lampu hijau yang tertanam di pedang, bahkan dengan pedang berwarna merah darah di tangan, Li Qingshan berjuang untuk melukainya. Dalam ilusi reruntuhan hijau, kekuatan Fu Qingshan dapat diisi ulang tanpa henti, sementara hubungan Li Qingshan dengan ki spiritual dunia terputus sepenuhnya. Setiap daemon ki yang dia gunakan akan berkurang sedikit. Fu Qingshan berada dalam posisi yang tidak terkalahkan sejak awal, itulah sebabnya dia dapat berkomunikasi dengan Li Qingshan dengan begitu mudah, seperti seorang pemburu yang sedang melihat mangsa dalam jebakan. Adapun Li Qingshan, dia bahkan tidak dapat menggunakan kemampuan bawaannya yaitu kekuatan bumi. Dia benar-benar tampak seperti telah jatuh ke dalam jebakan. Saat menghadapi bahaya, mata Li Qingshan tiba-tiba menjadi cerah. Bila berwarna merah darah yang diandalkan untuk berbenturan dengan pedang reruntuhan hijau terkulai ke bawah, seolah-olah dia sudah menyerah untuk berbenturan dengan Fu Qingshan. Itu adalah pukulan biasa, dan setiap incinya bergerak maju, sepertinya pukulan itu harus berhenti sejenak dan tumbuh sedikit lebih besar. Pada pandangan pertama, sepertinya ada perasaan lesu. Fu Qingjin tersenyum dalam hati. Dia menggunakan tubuhnya untuk menghadapi pedang reruntuhan hijau. Apakah ini pertarungan terakhir dan hirup pikup dari makhluk buas yang terpojok? Saat tinju dan pedang bertabrakan, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pedang reruntuhan hijau hancur satu demi satu. Sebelum ujung pedangnya bahkan bisa menyentuh kepalan tangan Li Qingshan, pedang itu hancur dan dihancurkan oleh kekuatan tak terlihat. Saat pedang itu hancur, bahkan lampu hijau yang ada di dalamnya pun padam sedikit demi sedikit. Retakan menyebar dengan cepat, dan kemanapun mereka lewat, tembok yang rusak itu runtuh dan pecah menjadi potongan-potongan lampu hijau. Gemuruhnya mencapai ratusan kilometer jauhnya. Suaranya bahkan lebih keras daripada raungan mara iblis harimau, seolah-olah bel tak kasat mata telah dibunyikan. Sudut bibir Li Qingshan melengkung. Dia belum pernah menggunakan kekuatannya yang paling merusak, kekuatan getaran, untuk kesempatan ini. Dengan kerumitannya, dia melapisi kekuatan getaran di atas satu sama lain. Bahkan gunung pun bisa runtuh. Li Qingshan menghancurkan pedang naga sepenuhnya dalam satu pukulan. Dalam sekejap, semua pedang hancur, memperlihatkan bentuk asli dari pedang reruntuhan hijau. Li Qingshan mencibir dan mengubah semua diamond key-nya menjadi kekuatan getaran, menuangkannya ke dalam pedang reruntuhan hijau dengan kejam. Pedang reruntuhan hijau berdebar dan terbang kembali ke tangan Fu Qingjin. Jubah hijaunya yang compang kemping sudah compang kemping, tidak lagi anggun sama sekali. Wajahnya benar-benar kehabisan darah. Dia terluka parah. Dalam ilusi reruntuhan hijau, dia telah membubarkan tubuh aslinya menjadi titik lampu hijau untuk menghindari kerusakan, yang malah memungkinkan kekuatan getaran Li Qingshan mengeluarkan potensi penuhnya. Namun, kerusakan yang diderita pedang reruntuhan hijau langsung mencapai pikirannya, yang membuatnya sangat terkejut dan marah. Dia menyipitkan matanya dan bertanya, kekuatan apa ini? Tanyakan pada Raja Neraka, Li Qingshan menerjang dan berubah menjadi wujud aslinya yang tingginya lebih dari 30 meter. Dia memiliki kepala dari perunggu dan dahi dari baja, dengan gigi dan cakar yang tajam. Dia seperti harimau hitam iblis, mengaum dengan liar. Ekor harimau menyapu pedang berwarna merah darah, berubah menjadi bayangan darah buram dan mengayunkannya ke pinggang Fu Qingjin. Cakar harimau itu menerjang, siap dilepaskan dengan kekuatan getarannya. Seluruh tubuhnya adalah senjata untuk membunuh. Dasmon celaka. Fu Qingjin berteriak, dan reruntuhan di sekitarnya berubah menjadi lampu hijau. Seluruh ilusi reruntuhan hijau berubah menjadi lautan pedangki, melonjak menuju Li Qingshan dan mengelilinginya. 443 Pertarungan di lapangan telah berakhir sejak lama. Para penggarap yayasan pendirian yang datang untuk memberikan dukungan semuanya telah meninggal. Ketika para penggarap yayasan pembunuh iblis lainnya melihat ini, tidak ada dari mereka yang berani mendekat. Mereka terbang di udara dan mengawasi dari jauh. Saat ini, timur mulai bersinar. Para penjelajah malam tidak lagi berani membubarkan diri. Mereka hanya berdiri di bawah gunung Kuali Perunggu, menatap pertempuran di ilusi reruntuhan hijau di langit. Lingkungan sekitar sepertinya telah menjadi panggung. Semua orang bersembunyi di bawah panggung, bertindak sebagai penonton. Li Qingshan dan Fu Qingjin berdiri di tengah panggung, menarik perhatian semua orang. Kemenangan mereka akan menentukan situasi di prefektur Clear River, serta nasib banyak orang. Bahkan ada beberapa penonton yang bersembunyi di kegelapan, diam-diam menyembunyikan keberadaan mereka sambil menonton dengan pikiran mereka sendiri. Ilusi reruntuhan hijau telah berubah menjadi lautan pedangki, menjangkau kemana-mana dan menyelimuti Li Qingshan. Jantung Ye Liubo tiba-tiba melonjak ke tenggorokannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, guru tidak terkalahkan. Ye Liusu menepuk pundaknya. Kamu benar, percayalah padanya. Ekor harimau Li Qingshan menyapu pedang berwarna merah darah itu, memunculkan lapisan cahaya merah darah yang berbenturan dengan pedangki dan melelehkannya. Dia mengayunkan tinjunya dan menghentakkan kakinya seperti iblis, membombardir ruang di sana dan membuat retakan. Getaran melonjak ke segala arah, menghancurkan lapisan pedangki. Dengan suara gemuruh yang liar, gelombang suara menembus lautan pedangki, memperlihatkan langit fajar yang biru tua. Namun, sebelum dia sempat mengaguminya, dia tiba-tiba bergidik. Niat membunuh yang menusuk menyerangnya dari belakang. Fu Qingshan melompat keluar dari lautan pedangki, menginjak riak hijau. Pedang reruntuhan hijau itu seperti sambaran petir hijau yang menembus malam. Lautan pedangki tersebar karena serangan itu, semuanya berkumpul di pedang saat ia merobek udara. Potongan-potongan cangkang mendalam penyuruh berkumpul di dinding cermin, dengan jelas mencerminkan sosok Fu Qingjin. Fu Qingjin tidak secerdas strong stone, jadi dia segera merasakannya. Sosok di cermin sebenarnya memiliki kesan yang sama dengannya. Tatapan Fu Qingjin menjadi dingin. Tidak peduli kemampuan mistis macam apa yang kamu miliki, aku tidak akan bisa mengalahkanmu. Bagaimana itu bisa memblokir ujung pedang reruntuhan hijau? Merusak. Ujung pedang bertemu, dan riak menyebar di permukaan cermin. Fu Qingjin di cermin juga terdistorsi dan menghilang. Dengan suara kaca, retakan meluas dan cermin pecah dengan suara keras. Wajah Fu Qingjin tidak menunjukkan kegembiraan apapun, dan hatinya tenggelam. Li Qingjin tertawa keras, memperlihatkan taringnya. Pedang darahnya mengeluarkan energi pedang sepanjang seratus kaki dan menebas Fu Qingjin. Mati. Bahkan dengan kontrol mental yang cermat dari Li Qingjin terhadap cangkang mendalam penyuruh, ia masih kesulitan untuk memblokir tusukan berkekuatan penuh dari harta karun yang kuat seperti pedang reruntuhan hijau. Namun, itu sudah cukup. Pedang pasti membunuh Fu Qingjin digagalkan, dan aura pedang serta niat pedangnya tidak lagi setajam sebelumnya. Dalam pertarungan antar ahli, hanya ada garis tipis. Pucat, dengan dentang logam, bila sepanjang tiga meter itu jatuh dari langit. Serangan Li Qingjin gagal mendarat di Fu Qingjin, mendarat di pedang reruntuhan hijau. Pada saat-saat terakhir, Fu Qingjin bergabung dengan pedangnya, bersembunyi di dalam pedang reruntuhan hijau dan bertahan, tetapi dia terluka cukup parah. Li Qingjin mengutuknya karena tidak tahu malu dan berteriak, hentikan dia. Dia tidak tahu bahwa kemampuannya juga sangat tidak tahu malu di mata Fu Qingjin. Para penjelajah malam tidak merespon dengan lambat. Bahkan sebelum dia bisa memberi perintah, dia sudah lepas landas, tapi pedang reruntuhan hijau bahkan lebih cepat. Dengan berputar-putar di udara, ia melewati lapisan penjelajah malam seperti sambaran petir, terbang ke arah tenggara. Kekuatan mereka sedikit lebih lemah. Jika bukan karena pembunuhan atau penyergapan, akan sangat sulit bagi mereka untuk menghentikan kaburnya para ahli hanya dengan keunggulan jumlah. Li Qingshan mengutuk, Blood Shadow, kamu sudah cukup menontonnya. Dengan mendengus dingin, Blood Shadow melesat. Dengan kecepatannya, dia pasti sudah sampai sejak lama. Namun, dia terlalu ingin Li Qingshan dihabisi oleh Fu Qingjin agar dia bisa mendapatkan keuntungannya. Mengapa dia bekerja dengan Li Qingshan? Sekarang dia melihat peluang, dia menolak membiarkan Fu Qingjin pergi begitu saja. Dengan cepat, Blood Shadow mencegat pedang reruntuhan hijau. Jubah di punggungnya terbuka, berubah menjadi layar berwarna merah darah yang menyelimuti pedang reruntuhan hijau. Tidak ada apapun yang tidak bisa ditembus oleh pedang reruntuhan hijau, tapi melawan cahaya merah darah, pedang itu tersendat. Ia melesat ke kiri dan ke kanan, mencari celah. Fu Qingjin telah bentrok dengan Blood Shadow beberapa kali, jadi dia mengerti bahwa layar darah dapat merusak senjata. Artefak spiritual biasa akan kehilangan seluruh spiritualitasnya saat bersentuhan dengannya, dan menjadi sepotong logam biasa. Itu lebih mengerikan dari kerusakan apapun. Jika itu terjadi di masa lalu, Fu Qingjin tidak akan peduli. Dengan perlindungan pedang ki dan cahaya, dia bisa kembali dan menyempurnakannya paling lama beberapa hari. Namun, pedang reruntuhan hijau telah dirusak berkali-kali hari ini. Pedang ki dan cahayanya sudah meredup hingga batasnya. Sekarang setelah ditutupi oleh darah yang tercemar, itu akan benar-benar hilang. Fu Qingjin, kukira kamu akan mengalami hari seperti itu. Blood Shadow mencibir sinis dan menarik kembali layar darah. Fu Qingjin sudah menjadi bebek yang duduk diam, terpaksa menampakkan dirinya. Sekarang dia berada dalam kesulitan, dia malah memulihkan ketenangannya dan terbang menuju Blood Shadow. Mengapa Blood Shadow takut pada Fu Qingjin yang terluka? Dia tersenyum kejam sebagai tanggapan. Ini adalah kesempatan sempurna baginya untuk membunuh musuhnya dan membalas dendam. Li Qingshan kembali ke bentuk aslinya dan menerjang dengan sayap anginnya. Dia tidak bisa membiarkan Blood Shadow lolos dengan membawa seratus kantong harta karun, Fu Qingjin. Pada saat ini, perasaan bahaya memenuhi kepalanya. Dia dengan paksa berhenti dan terbang mundur. Bayangan darah bingung. Dia mendekati Fu Qingjin dalam sekejap mata. Fu Qingjin memegang jimat merah di tangannya di lengan bajunya, dan tulisan di atasnya tiba-tiba menyala. Cahaya menerangi sekeliling. Kilatan petir putih membaras setebal tangki air melingkari beberapa ratus meter, seperti seekor naga. Segera, senyuman kejam di wajah Blood Shadow berubah menjadi ketakutan. Pada saat dia sadar kembali, naga petir telah menembus dadanya. Fu Qingjin melewati Blood Shadow. Dia bahkan tidak menyianyiakan sedikitpun tenaganya untuk mengayunkan pedangnya. Hanya setelah waktu yang terasa sangat lama barulah gemuruh guntur muncul entah dari mana, mengguncang sekeliling. Li Qingsan terkejut. Bukan hanya jimat merah, tapi mungkin jimat kelas menengah atau bahkan tinggi. Jika Fu Qingjin menggunakannya sejak awal, hasilnya akan sulit diprediksi. Kegembiraannya atas kemenangan lenyap, digantikan oleh kehati-hatian. Pada akhirnya, dia masih meremehkan istana koleksi pedang. Fu Qingjin melepaskan diri, tapi dia tidak melarikan diri. Dia berdiri di udara, tapi wajahnya dipenuhi kesedihan yang tak terlukiskan. Bahkan ada sedikit rasa kesal di wajahnya. Setelah menyaksikan kekuatan jimat naga petir, tidak ada lagi yang berani mendekatinya sembarangan. Beberapa saat kemudian, Fu Qingjin melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qingxian di kejauhan. Bulan utara, aku minta maaf padamu karena aku meremehkanmu di masa lalu. Li Qingxian sedikit terkejut. Apakah kamu memohon belas kasihan? Fu Qingjin berkata, tidak, ini sebuah tantangan. Kalau begitu keluarkan jimatmu dan lawan aku selama 300 ronde lagi. Li Qingxian tidak takut, darahnya mendidih. Fu Qingjin berkata, sebagai seorang kultifator pedang, kamu tidak diperbolehkan menggunakan benda luar kecuali kamu berada di ambang kematian. Ini adalah aturan tidak tertulis dari istana koleksi pedang. Li Qingxian menyilangkan tangannya dan mencibir, kalau begitu, bukankah aturan itu berarti tidak ada gunanya bagimu? Berhentilah melakukan suatu tindakan. Jangan ragu untuk menggunakan apapun yang Anda punya. Jika itu tidak cukup, aku bisa meminta istana koleksi pedang untuk memberikannya padamu. Aku, Fu Qingjin, bersumpah bahwa aku tidak akan menggunakan benda luar apapun, dan aku juga tidak akan bergantung pada orang lain. Aku akan menggunakan pedang ini untuk mengalahkanmu. Fu Qingjin mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara saat jubah hijaunya berkibar. Pada saat itu, rasa putus asa, ketidakpedulian, dan kekesalannya telah lenyap. Dia telah memulihkan sikapnya sebagai seorang pendekar pedang. 444 Kebanggaan Li Qingshian bangkit. Dia berhenti tersenyum dan berkata dengan lantang, Sampaikan perintahku. Mulai hari ini dan seterusnya, tak seorang pun boleh ikut campur saat aku bertarung dengan orang ini. Fu Qingjin, jika aku bisa mengalahkanmu sekali, aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, sampai aku membunuhmu. Dia merentangkan jari-jarinya dan mengepalkannya rat-rat. Saya pribadi akan menghancurkan harga diri Anda. Mata Fu Qingjin berbinar, dia menatap Li Qingshian dalam-dalam, Kamu benar-benar tidak terlihat seperti Dasmon. Sayang sekali. Dengan itu, dia menyatu dengan pedangnya dan terbang. Li Qingshian menyaksikan lampu hijau terbang di kejauhan. Dia tidak menyianyiakan upaya untuk mengejarnya. Garis emas menyala di timur, mewarnai awan dan menerangi sekeliling. Bulan cerah tetap berada di barat, tergantung di atas kepala Li Qingshian. Para penggarap yang menyaksikan dari jauh melihat ini dan bergumam, Iblis Bulan. Setelah teror Iblis Darah dan Iblis Batu, dia membuat namanya terkenal dalam satu pertempuran setelah tiga tahun terdiam. Dia menjadi Iblis Bulan dengan kekuatan yang lebih besar dari dua orang sebelumnya, membayangi hati semua kultifator. Para penjelajah malam pun menundukkan kepala tunduk pada sosok di langit. Para ibu pemimpin mempersembahkan seratus kantong harta karun yang telah mereka peroleh dengan patuh. Ye Liu Sunai, Tuan, selanjutnya kita. Li Qingshian melihat sekeliling dan terbang ke bawah. Dia menginjak kuali perunggu yang ingin menyelinap pergi tanpa suara sebelum mengangkat tangannya, Mingsu, bawakan aku petanya. Saat matahari terbit di timur, terang bulan berangsur-angsur memudar. Tapi bagaimana jika saat itu fajar? Ancaman terbesarnya saat ini, Fu Qingshian terluka parah dan tidak berdaya untuk bertarung lagi. Ini adalah waktu yang tepat untuk mengalahkan pembunuh Iblis. Bulan utara, kamu menipuku. Suara ganas terdengar dari hutan. Wajah Blutsado memucat dan bengkok. Tidak, seluruh tubuhnya terpelintir untuk mengisi lubang di dadanya. Setelah disambar langsung oleh naga petir penghancur, sebagian tubuhnya langsung menguap, mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Tiga tahun budidaya penghisap darah pada dasarnya telah hancur. Li Qingshian mengejek, Jadi kamu belum mati. Jika kamu ingin menjadi seorang nelayan, kamu harus tahu nilai dirimu sendiri. Cepatlah, nyahlah. Kalau tidak, aku akan mengirimmu pergi. Kamu, kamu, Blutsado menunjuk ke arah Li Qingshian, wajahnya pucat karena marah. Dia menderita kerugian ganda. Dia benar-benar kehilangan muka. Sayap angin berkibar, Li Qingshian melangkah ke depan Blutsado dan memotongnya menjadi dua dengan satu tebasan. Kemudian, dia menyapukan kakinya, dan kekuatan getaran mengikuti, menendang tubuh bagian atas Blutsado menjadi segumpal daging dan darah. Pergi. Li Qingshian kembali dengan pedangnya. Saat dia hendak berbicara, dia merasakan firasat. Cahaya putih tiba-tiba bersinar dari timur, disertai aura mulia. Itu melonjak ke langit. Jika dilihat-lihat, itu sebenarnya datang dari seorang lelaki tua kurus dengan wajah penuh kerutan. Wajahnya yang kaku penuh kebenaran, dan pedangnya datang dari timur, seperti matahari merah yang terbit dari timur. Hal ini tidak dapat dihentikan. Dia adalah kepala Sarjana Akademi Pain Soh, Wen Zhengming. Dia selalu memperhatikan perubahan situasi di prefektur Clear River, khususnya pembunuh Jiang San Cheng. Begitu Li Qingshian muncul, dia menerima berita itu dan bergegas, tetapi dia dibatasi oleh peraturan. Dia tidak bisa menunjukkan dirinya, tetapi ketika dia melihat betapa sombongnya Dasmon Malang itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Kata-kata Wen Zhengming menggelegar di telinga Li Qingshian seperti guntur, matilah, Dasmon celaka. Ujung pedangnya tajam, menusuk matanya. Li Qingshian memikirkan tentang tetua naga melonjak lagi, dan hatinya tenggelam. Seorang kultifator inti emas, dia berteriak, cangkang mendalam dari roh penyu. Layar cahaya biru heksagonal, samar, berlapis di depan Li Qingshian. Dia takut untuk menggunakan cermin refleksi lagi, bukan hanya karena dia telah menghabiskan terlalu banyak usaha hari ini, tapi juga karena dia mungkin bahkan tidak bisa memantulkan seperseratus kekuatan lawannya saat ini. Dia hanya bisa menggunakan metode paling sederhana dan langsung untuk membela diri. Jika Wen Zhengming mengubah gerakannya, maka Li Qingshian akan bisa melepaskan diri dari niat pedang. Namun, pedang Wen Zhengming tidak dapat dihentikan, sama seperti dia. Cangkang mendalam spirit turtle hancur lapis demi lapis. Itulah yang ingin dilakukan Fu Qingjin, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Mata Li Qingshian jernih, dan dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia merentangkan tangannya, dan rambut merahnya tergerai. Inti daemon penyuruh berputar dengan cepat, dan semua ki daemonnya mengalir ke dalam cangkang mendalam penyuruh. Saya bukan lagi Li Qingshian di masa lalu. Bahkan jika seorang kultifator inti emas ingin membunuhku, itu tidak akan semudah itu. Para penjelajah malam memucat ketakutan, semuanya mundur. Teror yang dialami oleh seorang kultifator inti emas bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Mereka takut menarik perhatian mereka. Hanya Ye Liu Su yang tetap berdiri di sana. Kain satin kuning cerah melebar hingga beberapa meter dan terbang menuju Wen Zhengming. Segera setelah bersentuhan dengan aura lurus, ia terkoyak. Ye Liu Bo menjerit dan berubah menjadi bayangan gelap, menerjang ke arah Wen Zhengming. Dia menusuk dengan kejam dengan belatinya, dan dengan bunyi gedebuk, dia dikirim terbang kembali, menabrak pohon yang tak terhitung jumlahnya. Liu Bo teriak Ye Liu Su. Aura lurus Wen Zhengming telah sedikit terguncang, dan tiga lapisan cangkang mendalam penyuruh lainnya telah hancur. Dia seperti anak panah di akhir penerbangannya. Li Qing Shan marah. Dia melepaskan cangkang mendalam milik penyuruh dan mengeluarkan manik oval. Itu adalah embryo burung phoenix yang dia kental dari magma dan api bumi. Ledakan. Sepertinya matahari merah telah terbit dari tanah, namun juga tampak seperti gunung berapi yang meletus dengan magma. Dunia menaklukkan dengan pedang manusia. Bahkan wajah tegas Wen Zhengming sedikit goyah. Dia memanggil. Pedang itu terangkat mengikuti angin, dipenuhi aura lurus. Ia mengayun ke bawah dan menembus api, berayun ke arah kepala Li Qing Shan. Li Qing Shan meraung sambil mengayunkan pedang berwarna merah darah. Dia tidak mundur, malah maju, mempertaruhkan nyawanya. Namun, pedang itu tiba-tiba menyimpang, melewatinya dan mendarat di gunung Kuali Perunggu, menembus lapisan bumi. Gunung Kuali Perunggu terbelah menjadi dua dengan keras, runtuh ke samping dengan suara gemuruh. Wen Zhengming menundukkan kepalanya, hanya untuk melihat sehelai benang sutra laba-laba yang tak terlihat melilit ujung pedang. Dia melihat ke belakang Li Qing Shan dan berkata dengan dingin, Daemon laba-laba. Li Qing Shan berbalik. Sebelum dia menyadarinya, Helica Verparosa telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum. Kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Senior Wen, selamatkan aku. Kuali Perunggu bangkit dari tanah dan terbang di belakang Wen Zhengming. Teriakan minta tolong terdengar dari dalam. Helica Verparosa bahkan tidak menoleh ke belakang. Dengan jentikan jarinya, Kuali Perunggu itu tiba-tiba jatuh dari udara, tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Kali ini, Li Qing Shan menahan nafas dan menatap. Baru setelah itu, dia melihatnya dengan jelas. Benang kristal yang bahkan lebih tipis dari sehelai rambut telah menembus Kuali, kembali ke tangan Ratu Laba-laba. Itu sudah diwarnai merah. Seorang penggarap yayasan telah dibunuh dengan santai oleh Helica Verparosa seperti sedang memukul lalat. Wen Zhengming berada agak jauh, jadi dia tidak dapat merespons tepat waktu. Dia menjadi sangat marah. Dasmon celaka. Datang. Helica Verparosa merentangkan tangan rampingnya ke belakang. Dia mengenakan gaun merah yang menyerupai gaun malam, memperlihatkan separuh dadanya. Dia sangat mempesona. Dia sepertinya ingin memeluk pedang Wen Zhengming. Senyumannya indah dan kejam. Sungguh tak terlukiskan. Li Qing Shan memahami bahwa setelah pertempuran ini dimulai, prefektur Clear River tidak lagi menjadi permainan catur. Dari sudut matanya, Ye Liu Su telah memanfaatkan ledakan tadi untuk mundur jauh bersama Ye Liu Bo. Baru setelah itu, dia sedikit rileks. Meskipun dia tidak sadarkan diri, dia masih hidup. Jubah Wen Zhengming berkibar saat aura lurusnya melonjak. Pertempuran besar akan segera terjadi. Senyum Helica Verpa Rosa tiba-tiba membeku. Sebuah suara yang sangat familiar bagi Li Qing Shan terdengar dari langit. Halo, sudah lama tidak bertemu lagi. Dalam sekejap mata, sesosok tubuh mendarat di antara Helica Verpa Rosa dan Wen Zhengming. Pakaiannya bahkan lebih putih dari salju, dan dia tampak seperti makhluk abadi. Dia memegang kipas lipat batu giyok dan tersenyum sebebas angin. Itu adalah Gu Yanying. Para penonton yang bersembunyi di balik tirai akhirnya mau tidak mau melompat ke atas panggung satu per satu. Gu Yanying menatap Li Qing Shan dalam-dalam. Awalnya, dia ingin memberi pelajaran pada anak yang tidak patuh ini tiga tahun lalu, tetapi perhatiannya terganggu oleh hal lain. Pada saat dia kembali sadar, dia sudah memasuki budidaya terpencil. Dia telah mengasingkan diri selama tiga tahun, dan saat dia muncul, dia menyebabkan keributan besar seolah-olah dia sedang mencoba untuk menebus waktu yang telah dia buang. Gu Yanying meninggalkan dua ahli Humandao dan Dimandao. Dia tersenyum dan berkata kepada Li Qing Shan, kamu luar biasa bisa membuat kepala Akademi Wen menggunakan pedang tiga bakat. Aku tersanjung. Pikiran Li Qing Shan sekarang menjadi jernih. Dia semakin merasa bahwa Gu Yanying pasti merasakan sesuatu. Kapan itu? Tiga tahun lalu? Ketika dia bergabung dengan seratus aliran pemikiran, atau dia sudah mengetahuinya? Dia memiliki banyak kesempatan untuk menaklukkannya, jadi mengapa dia tidak melakukannya? Apa karena sama-sama waria? Atau apakah karena dia takut kakak Niu, yang telah membunuh tetua naga terbang, ingin mengamatinya dengan cermat? Gu Yanying, Minggir, Helika Verparosa berkata dengan gigi terkatup. Komandan Gu, para iblis itu sangat kurang ajar. Saya menjunjung jalan lurus dan tidak bisa lagi berdiam diri. Jika Anda bersedia membantu saya membunuh iblis, silakan lakukan. Jika tidak, mohon minggir dan jangan hentikan saya. Kedua aura mereka terfokus pada Gu Yanying, ingin memaksanya pergi. Gu Yanying menepuk keningnya dengan kipas lipatnya dengan ekspresi tertekan. Dia menghela nafas, sangat sulit bagiku untuk menerima kalian berdua. Matanya menoleh dan sudut bibirnya melengkung, aku hanya bisa bertindak sesuai hatiku. Li Qingshan punya firasat buruk bahwa ini adalah hal yang harus dia dengar. Dia sebenarnya merasakan sedikit kesedihan. Entah itu jalur manusia atau jalur daemon, tidak peduli sisi mana yang dia pilih, dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kedamaian sejati. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengukir jalannya sendiri, tapi itu juga akan menjadi jalan sepi yang tak seorang pun bisa mengerti. Di mata kedua belah pihak, dia akan menjadi pengkhianat yang tercelah. Hati Li Qingshan tergerak. Melihat sikapnya yang anggun dan kecantikannya yang tiada taraf, perasaan hatinya sedikit tergerak. Dia tidak bisa tidak bertanya pada dirinya sendiri, apakah cinta di masa lalu telah berubah. Saya mempunyai tanggung jawab untuk memastikan perang ini terus berlanjut tanpa campur tangan. Namun, Anda berdua tidak dapat dibujuk dengan kata-kata. Senyuman Gu Yanying menghilang. Dengan swash, dia membuka kipas lipatnya, siapapun yang tidak puas dengan arbitrase saya, datanglah kepada saya. Helika Verparosa mendengus pelan dan mengatupkan jari-jarinya yang seperti batu giyok. Li Qingshan mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara rendah, Nyonya Ratu Laba-laba, kita telah unggul dalam perang ini. Helika Verparosa menoleh ke belakang, apa maksudmu? Berhentilah selagi kamu berada di depan. Li Qingshan mengangkat bahunya. Jika dia memecahkan permainan catur sekarang, dia akan segera dikejar oleh Wen Zhengming. Dia sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan manfaat yang cukup dari permainan catur ini. Suatu hari nanti, dia akan bisa melompat keluar dari papan catur dan memotong semua tangan yang berani mengganggunya. Helika Verparosa merenung sejenak. Dia sepertinya juga merasa sia-sia menghancurkan situasi besar yang telah diciptakan Li Qingshan. Karena perang tidak dapat dihindari, maka tidak perlu terburu-buru. Dia menjaga aura iblisnya dan berbalik untuk pergi. Gu Yanying berkata, Terima kasih. Namun, dia memandang Li Qingshan dan menoleh ke Wen Zhengming. Din Wen, tidak perlu melawan salah satu dari kita sendiri, kan? Anda mendengar apa yang dikatakan Fu Qingjin? Apakah Anda tidak percaya pada istana koleksi pedang? 445 Wen Zhengming menutup matanya dan menghela nafas pelan. Dia menyarungkan pedangnya dan pergi, meninggalkan satu kalimat. Rekan Gu, kamu ragu-ragu. Cepat atau lambat kamu akan menderita. Mohon berhati-hati. Terima kasih atas peringatanmu, cendikiawan hebat Wen, tapi bagaimana segala sesuatu di dunia ini bisa sesuai keinginan? Selalu ada kerugian ketika ada keuntungan. Gu Yanying menggenggam tangannya dan terbang ke udara, menyapu awan. Dalam sekejap mata, ketiga penonton yang mau tidak mau melangkah ke atas panggung kembali ke kegelapan. Di bawah gunung kuali perunggu yang benar-benar runtuh, Li Qingshan mengambil kuali perunggu tersebut. Itu sedikit rusak, tapi bagaimanapun juga itu masih merupakan artefak misterius. Para penjelajah malam yang berhamburan ketakutan berkumpul lagi dalam diam. Mereka semua gelisah. Meninggalkan komandan mereka dan melarikan diri pada saat genting adalah hal yang tidak dapat dimaafkan di organisasi manapun. Tuan, kita harus pergi ke mana sekarang? Ye Mingzu mengamati Li Qingshan dengan cermat, tapi dia tidak bisa memastikan apakah dia senang atau marah. Kembali, perintah Li Qingshan, jika mereka terus bertarung sekarang, mereka akan kehilangan efek serangan mendadak. Para penjelajah malam juga tidak terbiasa bergerak di bawah sinar matahari, jadi tidak menguntungkan bagi mereka untuk terus bertarung. Apakah kita tidak akan melanjutkan serangannya? Luka Liubo lebih penting. Li Qingshan berhasil melewati semua orang dan tiba di hadapan Ye Liubo. Dia masih tidak sadarkan diri. Li Qingshan membelai pipinya dengan lembut. Dia bisa merasakan aura brutal mengamuk di sekujur tubuhnya. Itu adalah penyebab ketidaksadarannya. Itu adalah aura lurus Wen Zhengming. Untungnya, Wen Zhengming selalu fokus padanya. Dia hanya terluka oleh serangan balik itu. Jika Wen Zhengming mengalihkan sebagian perhatiannya untuk menghadapinya, dia pasti sudah mati. Setiap kesengsaraan surgawi adalah bidang kultivasi. Dan, perbedaannya pun semakin besar, seperti jurang. Ye Mingzu melaporkan dengan cemberut, Aura ini sangat keras kepala, dan tampaknya menekan kekuatan kami para penjelajah malam. Ini sangat sulit untuk dihadapi. Li Qingshan melambaikan tangannya, dan potongan-potongan cangkang mendalam penyuruh berkumpul, menyelimutinya dan melayang di udara. Dia seperti peti mati kristal. Li Qingshan menghela nafas. Pertarungan ini telah sangat merugikannya, baik itu diamond ki atau kekuatan mentalnya. Baru sekarang dia pulih sedikit. Matanya menjadi jernih, dan inti diamond berputar. Penyuruh menekan lautan. Meskipun budidayanya sangat mendalam, dia telah menguasai semua kemampuan supranaturalnya. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kemampuan cangkang mendalam penyuruh pada orang lain. Tubuh Ye Liubo bergetar, dan ekspresi kesakitan muncul di wajahnya. Ki benar di dalam tubuhnya tampaknya memiliki pikirannya sendiri, dan melonjak ke kiri dan ke kanan, menghindari kekuatan Li Qingshan dan menyebabkan lebih banyak rusakan pada Ye Liubo. Tuan, kata Ye Liu Su dengan prihatin. Di luar awan, Wen Zhengming menoleh ke belakang. Meskipun roh laba-laba telah membunuh seorang penggarap yayasan pendirian tepat di depannya, dia tidak ketinggalan. Butir-butir keringat muncul di dahi Li Qingshan. Itu jelas hanya gelombang ki benar, tapi dia telah menggunakan semua ki iblisnya. Ada perasaan tidak mampu menekan mereka, seolah-olah mereka menggunakan pasukan sampah untuk melawan puluhan kavaleri elit. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama lagi Ye Liubo kehilangan nyawanya. Li Qingshan mengambil keputusan dan berteriak, Tekan. Changkang mendalam penyuruh menekan dari segala arah, menggali jauh ke dalam tubuh Ye Liubo dan sepenuhnya menekan ki benar hingga ia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya semuanya habis. Dasmon yang malang, cahaya dingin melintas di mata Wen Zhengming. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya pergi dengan gusar. Beberapa saat kemudian, Ye Liubo perlahan bangkit. Dia melihat Li Qingshan dan bertanya dengan lemah, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya jelas baik-baik saja. Hati Li Qingshan melembut. Dia membubarkan Changkang mendalam penyuruh sambil tersenyum dan menaruh pil penyembuhan di mulutnya. Dia menjemputnya. Ayo pergi. Ye Liubo agak tersanjung sebelum menjadi sangat gembira. Dia melingkarkan lengannya di leher Li Qingshan dan menempelkan kepalanya ke dadanya. Dia tampak manis. Kelompok itu kembali ke tempat tinggal bawah tanah. Li Qingshan menempatkan Ye Liubo di atas alas batu. Beristirahat. Setelah itu, dia mengeluarkan seratus kantong harta karun yang dia peroleh dari pertempuran dan mulai memberi hadiah kepada mereka sesuai dengan kontribusi mereka. Liu Su, Kamu yang menghitung. Ye Liu Su melangkah maju di bawah perintahnya dan membuka seratus kantong harta karun satu per satu, menghitungnya. Mereka telah membunuh sembilan penggarap yayasan dan praktisiki yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran ini, sehingga rampasannya sangat berlimpah. Ada tujuh belas artefak spiritual tingkat tertinggi, lebih dari seratus artefak spiritual tingkat tinggi, dan total hampir seribu artefak spiritual lainnya. Saat mereka mengeluarkan barang satu per satu, mata setiap penjelajah malam berbinar. Berbagai pil juga merupakan pemandangan yang mempesona. Jumlah mereka tak terhitung jumlahnya. Pada saat Ye Liu Su mengeluarkan jimat, formasi, dan berbagai boneka, mereka pada dasarnya telah memenuhi seluruh gua. Itu telah menjadi perbendaharaan yang sangat besar. Bagian ku dulu. Li Qing Shan memilih pil yang berguna baginya terlebih dahulu. Hanya pil akumulasi kebajikan yang berjumlah empat. Ditambah dengan pil bermutu tinggi lainnya, itu sudah cukup baginya untuk mengolah iblis sapi ke lapisan keempat. Setelah itu, ada beberapa jimat merah. Meskipun mereka semua adalah jimat kelas rendah yang lebih rendah, mereka cukup kuat. Yang terpenting, mereka tidak memiliki ciri khas apapun. Bahkan jika dia menggunakan mereka sebagai manusia, tidak ada yang bisa melacaknya. Dia hanya memilih penghitungan komandan untuk mengendalikan mayat prajurit sebagai artefak spiritual. Dia berencana memberikannya kepada Little N bersama dengan mayat lainnya sebagai hadiah. Adapun artefak spiritual lainnya, keduanya tidak berguna dan sulit dijual, jadi dia tidak mengambil satupun. Namun, benda terpenting, pedang berwarna merah darah dan kuali perunggu, sudah menjadi miliknya. Pedang berwarna merah darah itu jelas digunakan oleh tubuh Dasmonnya. Alasan utama dia mengalahkan Fu Qingjin kali ini adalah karena dia memanfaatkan fakta bahwa dia tidak memahami misteri kemampuannya. Tidak heran jika Fu Qingjin menolak menerimanya dan bahkan cukup berani untuk bersumpah seperti itu. Jika dia ingin menang lagi di masa depan, dia harus mengandalkan hal yang nyata. Dengan pedang berwarna merah darah di tangannya, setidaknya dia tidak akan menderita kerugian terlalu banyak. Sedangkan untuk kuali perunggu, dia bisa menempatkannya di gua abadi untuk memurnikan artefak. Dengan budidaya Foundation Building, dia harus bisa menyempurnakan dan menggunakannya. Meskipun dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai pemula dalam pemurnian artefak, dengan artefak yang begitu kuat di tangannya, selama dia meluangkan waktu untuk belajar, dia seharusnya bisa menyempurnakan artefak spiritual yang layak. Setelah dia selesai memilih, Li Qingshan menoleh ke belakang dan berkata, Liu Bo, pilih tiga artefak spiritual tingkat tertinggi. Liu Bo memandang Li Qingshan dengan penuh harap. Sambil menggigit bibirnya, dia berkata, Tetapi Guru, bisakah saya mengubah hadiah saya? Jangan main-main. Cepat pergi. Tatapan Li Qingshan menjadi lebih lembut. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia menerima kesetiaan seperti itu dalam hidupnya. Meskipun Liu Bo tidak mau, di bawah tatapannya, dia merasa semakin tidak bisa menolak. Mempertaruhkan nyawanya kali ini tidak sia-sia. Di bawah tatapan iri semua orang, Liu Bo mengambil dan memilih tiga artefak spiritual tingkat tertinggi, perisai pelindung, busur kecil yang berkedip-kedip dengan cahaya perak, dan pada akhirnya gelang emas di pergelangan tangannya. Gadis terkutuk ini benar-benar mendapatkan kekuatan. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya akan memperlakukannya lebih baik di masa lalu. Ye Mingzu berpikir, Ye Liu Bo tidak hanya memperoleh tiga artefak spiritual tingkat tertinggi sekaligus, tetapi dia bahkan memiliki prioritas dalam memilihnya. Mereka adalah yang terbaik dari semua artefak spiritual tingkat tertinggi. Liu Su telah mengambil dua juga. Itu semua berkat rencanamu sehingga kami memenangkan pertempuran ini dengan mudah. Terima kasih Tuan. Ye Liu Su juga membungkuk dan mengambil dua. Dia tahu ini ada hubungannya dengan dia yang tidak melarikan diri pada saat kritis. Namun, dia bertanya-tanya dalam hati, jika bukan karena misi merevitalisasi para penjelajah malam, apakah saya akan menjadi seperti Ye Liu Bo? Li Qingshan berbalik dan berkata dengan tidak ramah, Sekarang giliranmu. Tangannya meluncur melewati artefak spiritual tingkat tertinggi yang berkilauan. Ada dua belas yang tersisa. Awalnya, enam klan seharusnya mengambil masing-masing dua. Rampasan pertempuran telah dikurangi setengahnya karena desersi. Apakah Anda mempunyai keberatan? Di bawah tatapan Li Qingshan, semua ibu pemimpin menundukkan kepala. Tak satu pun dari mereka yang berani menolak. Meskipun mereka merasa sedih di dalam hati, mereka malah merasa lega ketika Li Qingshan kehilangan kesabaran. Mereka masing-masing naik untuk mengambil satu. Li Qingshan melambaikan tangannya. Li Yusu, kamu bisa membagikan sisanya. Ye Li Yusu menerima perintah tersebut dan membagi sisa artefak spiritual, jimat, pil, dan sebagainya menjadi dua. Dia membagi sisanya menjadi tujuh bagian yang sama. Porsi tambahan jelas diberikan kepada pengawal pribadi. Itu setara dengan mendeklarasikan pembentukan klan baru. Hanya dengan memegang otoritas dia dapat mewujudkan cita-citanya. Para ibu pemimpin saling memandang dan bertukar pandang. Mereka dipenuhi keraguan. Para penjaga pribadi sangat gembira. Bisa mendapat porsi ekstra jelas merupakan hal yang baik. Tidak peduli dengan siapa mereka berada. Selama ada manfaatnya, tidak masalah. Li Qingshan sedikit mengangguk. Setelah serangkaian hadiah, dia menyimpan sejumlah besar sumber daya. Dia mempertimbangkan pro dan kontra dari pertempuran tersebut dan meninggalkan klon cerminnya untuk menghadapi situasi tersebut. Tubuh utamanya kembali ke tempat tinggal di pegunungan Cain. Langit menyala. Di pegunungan Cain, di depan kediaman King Xiao. En kecil merasakan sesuatu. Dia berjalan keluar dari tempat tinggal dan menatap kekejauhan. Yang dia lihat hanyalah awan putih dengan ekor panjang yang melintasi cakrawala. Dia tersenyum dengan tenang. Saya kembali. Li Qingshan mengangkat En kecil dan berbisik ke telinganya. Pertempurannya sangat memuaskan. Aku mengajari Fu Qingjin bajingan itu pelajaran yang kejam. Ini hadiahnya. Saat dia mengatakan itu, dia menyorongkan seratus kantong harta karun ke tangan Little En. Sebelum pertempuran, Li Qingshan telah memerintahkan para penjelajah malam untuk mengumpulkan mayat-mayat. Kantong seratus harta karun berisi mayat yang diperolehnya dari pertempuran. Mayat sembilan penggarap yayasan pendirian semuanya ada di sana. Sama seperti itu, tasbih tengkorak bisa meningkat kekuatannya, dan dia bisa memulai langkah selanjutnya dari rencananya. Li Qingshan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya menyipit, dan dia melihat Kian Rongzi terbang. Kian Rongzi mendarat di peron dengan anggun. Dia membungkuk dan meletakkan seratus kantong harta karun ke tangan Li Qingshan. Dia tersenyum. Inilah yang kamu inginkan. Dia menegakkan tubuh dan membuka tangannya ke arah Li Qingshan. Sekarang saatnya kita melunasi hutang kita. Li Qingshan menerima seratus kantong harta karun dan membukanya. Setelah sedikit perhitungan, dia mengeluarkan dua pil roh sejati. Apa itu cukup? Mata Kian Rongzi berbinar. Dia tersenyum lebar. Cukup. Kamu tetap perhatian seperti sebelumnya. Tiba-tiba, dia berdiri tegak. Sekarang, mari kita bicara tentang masalah serius. Ratusan aliran pemikiran segera menyerukan agar semua penggarap yayasan pendirian kembali untuk berdiskusi. Li Qingshan berpikir, benar saja. Apakah kamu tidak akan bertanya apa yang terjadi? Kian Rongzi bertanya sembarangan. Dia berpikir, sepertinya dia baru saja kembali. Apa yang telah terjadi? Li Qingshan bertanya dengan tenang. Pembunuh iblis. Sebelas penggarap yayasan pendirian terbunuh, dan tujuh sekte dihancurkan. Di antara mereka, iblis batu membunuh dua orang, dan Dasmon yang membunuh tiga tetua tiga tahun lalu dan menghancurkan gunung Greenfin mengambil tindakan lagi. Dia memimpin beberapa lusin penjelajah malam yayasan dan membunuh sembilan orang. Dia sekarang dikenal sebagai setan bulan. Itulah situasi saat ini. Bagaimana menurut kalian semua? Di seratus aliran pemikiran, Liu Changqing sangat serius. Dia menggunakan kata-kata paling sederhana untuk menjelaskan semua yang terjadi tadi malam. Sekelompok pembudidaya berkumpul di hadapannya. Sebenarnya ada sekitar 30 atau 40 orang. Ada beberapa wajah asing yang belum pernah dilihat Li Qingshan sebelumnya. Mereka semua sudah mencapai yayasan pendirian, namun mereka tidak menduduki posisi pimpinan sekolah. Sebaliknya, mereka membuat tempat tinggal dan bercocok tanam di pengasingan. Mereka juga tergabung dalam akademi, atau dengan kata lain, kekaisaran. Tak satu pun dari mereka bisa menjauh dari perang, jadi mereka semua telah dimobilisasi. Sinar matahari yang cerah menyinari aula melalui jendela, dan debu beterbangan di pilar cahaya. Teriakan burung datang dari luar jendela, dan danau ular naga berkilauan. Ini seharusnya menjadi pagi yang sangat damai, namun suasana di aula sangat menyedihkan. Jika ada manusia di sini, mereka pasti akan membalikkan citra tenang dan tenang para kultifator di hati mereka. Keterkejutan dan kontemplasi terpatri dalam di wajah semua orang. Meskipun mereka tidak berada di pihak yang sama dengan pembunuh iblis, dan bahkan ada banyak konflik di antara mereka. Tetapi begitu banyak pembudidaya dengan status yang sama dengan mereka yang mati sekaligus. Yang mereka alami bukan lagi sekedar rasa simpati, melainkan ancaman nyata bahkan ketakutan. Li Qingshan mengerutkan kening dan merenung, seolah dia sedang meratapi tragedi perang. Rusin menatap wajahnya, seolah menurutnya itu sangat menarik. Namun, setelah Kian Rongzi diingatkan, Li Qingshan bertekad untuk meningkatkan pengembangan dirinya sebagai seorang aktor. Apalagi di hadapan orang-orang ini, dia tidak bisa menunjukkan kekurangan sedikitpun. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Rusin memandangnya, dia tampak seperti patung batu bernama Sang Komikir. Rusin segera merasa bosan dan menguap dengan malas. Dia menopang pipinya dan memandangi danau ular naga yang berkilauan di luar jendela. Kenangan muncul di benaknya seperti air pasang. Kilauan menari berubah menjadi kumpulan api, membakar langit menjadi merah. Sosok-sosok api terbang dan menari-nari di dalam nyala api seperti percikan bunga api. Rambut mereka yang membara-membara, dan auman mereka seperti letusan gunung berapi. Api yang berkobar keluar dari mulut mereka dan tersebar ke seluruh langit seperti hujan meteor. Air laut meluap dari bendungan, merusak hutan, dan menenggelamkan pegunungan. Ribuan manusia duyung dengan ekor ikan berenang di dalamnya. Mereka bernyanyi serempak. Jika seseorang belum pernah mendengarnya, mereka tidak akan bisa membayangkan bahwa manusia duyung yang feminin dan bijaksana bisa menyanyikan lagu perang yang begitu menggetarkan jiwa. Lagu itu terbang ke angkasa, seperti tali yang tak terlihat, menarik bunga api ke laut dan memadamkannya. Namun, mereka juga terkena meteor yang membara dan berubah menjadi arang. Kapanpun ini terjadi, nyanyian putri duyung di sampingnya akan menjadi semakin nyaring dan menyedihkan. Bahkan akan ada air mata kristal yang mengalir dari mata mereka, berubah menjadi mutiara kristal dan tenggelam ke laut tanpa dasar. Setelah para kultifator pulih dari keterkejutannya, mereka memulai diskusi panas. Apakah iblis bulan benar-benar sekuat itu? Monster macam apa dia? Saya tidak berpikir dia sekuat itu. Sebaliknya, para penjelajah malam itu terlalu tercelah. Begitu banyak untuk memiliki orang dalam nama mereka. Bagaimana dia bisa membantu orang jahat? Kita seharusnya membunuh semua mutan ini sejak lama dan tidak membiarkan satu pun hidup. Dia tidak kuat. Saya pernah mendengar bahwa bahkan Fu Qingjin dari istana koleksi pedang mengambil tindakan, tetapi dia terluka dan kalah. Itu hanya intimidasi dengan angka. Penindasan dengan angka. Saya pikir Anda sudah terlalu lama berkultifasi terpencil, jadi Anda kehilangan kontak. Tiga tahun lalu, dia berhadapan dengan tiga dari mereka sendirian, membunuh dua dari tiga tetua. Hal ini sangat menakutkan tetua tanaman anggur hijau sehingga dia tidak berani kembali ke gunung. Pada akhirnya, dia hanya berani kembali setelah mendapatkan formasi De Bu Yin dan Yang, namun dia tetap terbunuh. Li Qingsan mendengarnya. Pada akhirnya, dia malah menutup matanya. Dia tidak ingin memperlihatkan senyuman di matanya. Namun, dia merasa bosan jika terlalu banyak mendengarkan. Dia membuka matanya dan melepaskan diri dari keadaan sang pemikir. Dia melihat sekeliling dan melihat wajah Rusin. Jantungnya berdetak kencang. Lapisan kabut menutupi mata Rusin seolah-olah dia sedang melihat ke tempat yang sangat jauh. Sinar matahari menyinari wajahnya yang mulus dan lembut. Sebelum dia menyadarinya, semua ekspresinya telah menghilang. Dia seperti kecantikan yang diukir dari batu biok putih, begitu cantik hingga dia tak bernyawa. Entah kenapa, hati Li Qingsan mencelos. Dia berkata padanya secara diam-diam, Rusin, apakah kamu memikirkan tentang seorang pria? Rusin kembali sadar dan menjawab diam-diam, aku tidak memikirkanmu. Ada apa denganku? Apakah aku tidak layak untuk kamu pertimbangkan? Lebih baik aku memikirkan iblis bulan daripada kamu. Ku dengar dia pria yang tampan. Ekspresi menggoda yang akrab bagi Li Qingsan kembali muncul di wajah Rusin. Dia melirik Li Qingsan dari sudut matanya, seolah berkata, pergilah kencing dan lihat dirimu sendiri. Li Qingsan tersenyum. Kalau begitu teruslah memikirkannya. Ini sedikit mengejutkan Rusin. Han Tiyi melihat mereka berdua saling menggoda. Dia mengangkat alisnya sedikit. Hua Sengzan berkata sambil tersenyum, keduanya benar-benar santai. Pantas untuk ditiru. Liu Zhangqing mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Ketika Aola menjadi sunyi, dia berkata, banyak rekan daois di sini yang telah berkultivasi dalam pengasingan dan mungkin tidak tahu banyak tentang iblis ini. Komandan Wang, mengapa Anda tidak memperkenalkannya? Wajah serius Wang Pusi menjadi semakin dingin. Dia bangkit dan naik ke panggung. Dia menggantungkan lukisan yang pernah dilukis Chu dan Xing di masa lalu. Ini iblis bulan. Nama aslinya adalah Bulan Utara. Adapun kekuatannya, menurut informasi yang saya terima, dia pernah mengalahkan iblis batu dan iblis darah dan ditunjuk sebagai komandan penjelajah malam oleh Ratu Labalaba. Dia telah berkultivasi terpencil selama tiga tahun terakhir. Dalam pertarungan tadi malam, dia menunjukkan dominasi yang sangat hebat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh pembunuh iblis, atau bahkan kita. Dengan dua organisasi manusia yang tiba-tiba saling menghalangi, tak satupun dari mereka yang berani mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Pertarungan hebat melawan Dasmon hanya akan merugikan mereka dan menguntungkan pihak lain. Wang Pusi melanjutkan, Jika Anda masih belum memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatannya, maka pagi ini, rekan Fu dari Istana Koleksi Pedang pergi ke Gunung Kuali Perunggu untuk memberikan bala bantuan. Dia disergap dan kehilangan cukup banyak kekuatan. Energi spiritual. Setelah itu, rekan Dao Isfu menjebak setan bulan di ilusi reruntuhan hijau. Untuk menunggu bala bantuan, setan bulan tidak langsung menyerang. Ketika energi spiritual rekan Dao Isfu hampir pulih sepenuhnya, mereka bertarung, dan rekan Dao Isfu dikalahkan. Ola langsung terdiam. Selama tiga tahun terakhir, kekuatan dan teror iblis batu dan iblis darah telah mengakar kuat di hati setiap orang. Di antara manusia, reputasi Fu Qingjin adalah yang paling hebat. Dia bahkan tampaknya melampaui beberapa veteran penggarap yayasan pendirian. Iblis bulan, sebenarnya telah mengalahkan mereka bertiga satu demi satu. Namun, Li Qingshan tahu apa yang dia maksudkan. Awalnya, Wang Tua sangat tidak senang dengan Fu Qingjin, tapi sekarang, dia terus menyebut dia sebagai sesama Fu. Wang Pusi menghela nafas berat. Mulai hari ini dan seterusnya, kita mendapatkan musuh yang menakutkan. Situasinya sangat suram. Beberapa hari yang lalu, rekan Fu membawa pelaku sekte pakaian Vermilion yang membunuh penjaga Hawku Wolf ke prefektur Clear River. Sepertinya dia tertarik membentuk aliansi. Awalnya, saya pikir ini adalah antara keduanya, jadi saya tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Sekarang, saya terpaksa mengundang semua orang untuk mendiskusikannya. Li Qingshan tidak pernah menyangka Fu Qingjin mulai mengambil tindakan secara rahasia. Jika dia tidak menyerang lebih dulu, mungkin Fu Qingjin akan memimpin para pembudidaya dalam serangan skala besar. Namun ngomong-ngomong, dia juga merupakan pendorong terbesar bagi kedua organisasi untuk bekerja sama. Tekanan eksternal akan selalu membawa kedamaian internal. Awalnya menjadi sunyi sebelum menjadi berisik lagi. Namun, mereka terutama membahas cara membentuk aliansi. Hanya sedikit sekali suara keberatan. Li Qingshan jelas tidak akan menonjol. Wang Pusi melihat bagaimana dia tetap diam, jadi dia berseru, nak, beritahu kami, apa yang harus kami lakukan. Li Qingshan berdiri, Wang Tua, menurutku kita harus membentuk aliansi. Seperti kata orang dahulu, tanpa bibir, gigi akan terasa dingin. Jika pembunuh iblis mati, tekanan pada kita pasti akan meningkat drastis. Namun, perang itu dipicu oleh pembunuh iblis. Sekarang kekuatan mereka anjlok, kita harus menggunakan ini untuk merebut lebih banyak kekuasaan dan menjadi pemimpin aliansi ini. Kita tidak bisa diperintah oleh orang luar. 447 Semua orang langsung setuju dengan kata-kata Li Qingshan. Karena aliansi sudah ditetapkan, hal terpenting adalah bagaimana memperoleh manfaat sebanyak-banyaknya dari aliansi tersebut. Hasil terbaiknya adalah pembunuh iblis binasa bersama Dasmon yang ingin mereka bunuh, dan semua orang dapat terus berkultivasi dengan damai. Namun, mereka jelas tidak bisa mengatakan hal seperti itu dengan lantang. Wang Pusi mendengus. Dia agak tidak senang dengan dua kata, Wang Tua. Dia tahu ini adalah respons terhadap anak ini. Namun, kata-kata bajingan ini sangat disukainya, dan dia memilikinya saat ini, jadi dia tidak keberatan memanggilnya seperti itu. Setelah berdiskusi lagi, mereka akhirnya memutuskan untuk menggunakan Liu Changqing sebagai pemimpin. Bersama dengan pimpinan sekolah lainnya, mereka berencana bernegosiasi dengan Fu Qingjin. Namun, mereka tidak tahu apakah pertemuan yang semula dijadwalkan akan tetap berlangsung sekarang karena Fu Qingjin terluka dan pembunuh iblis terluka parah. Li Qingshan tidak terlalu memperhatikan pertemuan tersebut. Dia hanya merasa Fu Qingjin telah memilih lokasi yang sangat bagus. Sebagai sebuah sekte, sekolah mereka seharusnya milik pembunuh iblis, tapi mereka telah mengakar di prefektur Clear River dan selalu berbaur dengan akademi. Mereka kebetulan berada di wilayah yang ambigu di antara keduanya. Begonia bisa dibilang sebagai seseorang yang halus dan apik dalam menghadapi orang, sehingga dia bisa menghadapinya. Saat pertemuan bubar, Li Qingshan dan Ru Xin diam-diam bertengkar saat mereka keluar. Di tengah kerumunan, Liu Chuanfeng melirik Li Qingshan. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi Li Qingshan merasakan sesuatu dan berbalik. Hati Liu Chuanfeng menciut seperti tikus yang melihat kucing. Dia menunduk dan pergi, yang membuat Li Qingshan agak bingung. Chu dan Xing tiba-tiba menghalangi jalannya. Dia membungkuk ke arah Li Qingshan terlebih dahulu sebelum berkata kepada Ru Xin, kakak senior, bisakah kamu mengunjungi tuanku? Dan Xing, kamu sudah mencapai yayasan pendirian juga. Ada apa dengan tuanmu? Li Qingshan melihat bahwa dia juga telah berkultivasi ke alam Suji. Wajahnya tidak lagi kekanak-kanakan, tidak lagi kusam seperti saat pertama kali keluar dari gunung. Sebaliknya, wajahnya penuh kecemasan, dan itu jelas bukan karena ras iblis. Tuanku sedang tidak enak badan. Chu dan Xing memaksakan senyum dan menatap Ru Xin. Ru Xin bertanya dengan rasa ingin tahu, bukankah tubuh Grandmaster Chu dirawat oleh tuanku? Senior Huaqi berkata, kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit abadi. Buddha akan membantu mereka yang ditakdirkan. Kekuatan hidup sesama penganut Taoisme sudah habis, dan belum ada obatnya. Jadi, dia tidak akan datang lagi. Wajah Chu dan Xing penuh kekhawatiran. Li Qingshan menggelengkan kepalanya. Kata-kata lelaki tua berkulit gelap itu sangat dingin dan lugas. Setidaknya, dia seharusnya mengucapkan beberapa patah kata untuk menghiburnya. Dia tidak tahu apakah Ru Xin menjadi seperti ini karena dia. Karena tuanku berkata begitu, maka aku takut. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Ru Xin hendak menolak, tetapi ketika dia melihat ekspresi menyedihkan di wajah Chu dan Xing, dia berubah pikiran dan setuju. Chu dan Xing mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan buru-buru memimpin jalan. Li Qingshan tahu bahwa dia hanya melakukan yang terbaik. Dia berterima kasih atas kesalahan anak dan tidak bisa menahan nafas sedikitpun. Sebuah pemikiran terlintas di benak Zhang Xuan, dan dia juga mengikutinya. Ru Xin berkata, Apa yang kamu lakukan di sini? Li Qingshan berkata, Tentu saja untuk berkunjung. Grandmaster Chu dan saya memiliki nasib tertentu. Dia berhenti. Saya punya beberapa kaligrafi yang saya ingin Grandmaster Chu menilai. Dia memikirkan tiga gulungan kaligrafi pedang kursif di tangannya. Aliansi sudah dekat dan perang akan segera pecah. Meningkatkan kekuatannya sebagai manusia adalah prioritas utama. Jika dia bisa mengembalikan tiga gulungan kaligrafi pedang kursif, dia mungkin bisa mengeluarkan artefak sihir yang kuat. Dulu, dia takut mendapat masalah karena hartanya, tapi sekarang dia tidak punya kekhawatiran seperti itu. Lukisan dan kaligrafi tidak dapat dipisahkan, jadi dia tidak dapat mengandalkan Liu Chuanfeng. Hal ini masih bergantung pada sekolah seni lukis. Ekspresi khawatir Chu dan Xing sedikit meredah. Ia berkata sambil tersenyum, Terima kasih, Saudara Magang Senior. Majikanku juga sangat menyukai kaligrafi. Mungkin dia akan merasa lebih baik setelah mengapresiasi beberapa mahakarya. Setelah beberapa tahun dibangun, sekolah seni lukis sudah cukup mengesankan. Ada balok berukir dan dinding dicat, jembatan kecil, dan air mengalir. Pemandangannya menyenangkan. Meskipun mereka selalu berperang, namun kemampuan sekolah seni lukis terutama terfokus pada seni lukis. Itu bukanlah pertarungan praktis. Oleh karena itu, mereka biasanya tidak menjalankan misi berbahaya. Mereka sebagian besar bertanggung jawab melukis di pulau itu dan menyerahkannya ke seratus aliran pemikiran untuk menjamin keselamatan murid lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak kehilangan banyak murid dan sangat populer. Mereka semua berpakaian putih, tapi berbeda dengan fakultas kedokteran yang berkulit putih bersih. Mereka dilukis dengan bunga, burung, ikan, serangga, gunung, dan manusia. Gemuru aliran sungai dan berenangnya ikan-ikan penuh kehidupan. Di bawah pimpinan Cu dan Xing, Li Qingshan dan Ru Xin tiba di depan sebuah rumah yang ditutupi oleh pohon pinus dan cemara. Bunga-bunga di depan pintu tidak takut dingin dan mekar sempurna. Kupu-kupu berterbangan di antara bunga-bunga. Itu adalah pemandangan yang indah. Keterampilan melukis Grandmaster Cu sungguh luar biasa. Li Qingshan memegang kupu-kupu di telapak tangannya dan dengan hati-hati merasakannya dengan akal sehatnya. Ia merasa kupu-kupu dan bunga tersebut tidak nyata. Cu dan Xing menggaruk kepalanya karena malu. Ini semua lukisanku. Kakak magang senior, kamu menyanjungku. Lukisan-lukisan itu tidak sebaik metode hebat sekolah fiksi dalam memperoleh segala sesuatu. Kakak magang senior, bisakah kamu menunggu di luar sebentar? Sekolah fiksi itu bagus, tetapi persyaratannya tinggi terhadap lingkungan luar. Tidak seperti sekolah seni lukis yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Baiklah, silakan. Li Qingshan mengangguk sambil tersenyum. Dia hampir melupakan identitasnya sebagai murid terbaik sekolah fiksi. Namun, ketika dia melihat ke dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa jimat ilahi dari ciptaan agung tanpa sadar telah mengumpulkan banyak kekuatan harapan. Dia merasa sedikit senang. Inilah manfaat dari sekolah fiksi. Bahkan jika aku mengingatnya, itu masih mengumpulkan kekuatan tanpa henti. Meskipun Liu Chuanfeng agak pesimis, sebagai pemimpin sebenarnya dari Kludwisep Society, Sun Fubai tidak pernah berhenti bekerja keras. Kegigihannya memainkan peran besar dalam akumulasi begitu banyak kekuatan keinginan. Jika dia menggunakan energi spiritual untuk menyempurnakan jimat ilahi ciptaan besar lagi, dia akan mampu mencapai alam yang benar-benar baru. Dia tidak perlu bergantung pada hal-hal yang ada di buku dan bisa langsung mengubah yang palsu menjadi nyata, mengubah ilusi menjadi nyata. Dia akan sangat membantu. Memikirkan kemunculan Liu Chuanfeng, sepertinya dia harus kembali ke Pulau Kludwisep untuk melihat dan merencanakan rencana masa depannya. Dia memiliki firasat samar bahwa kekuatan ini akan menjadi sangat penting di masa depan. Karena kamu di sini, masuklah. Suara tua dan lemah Cu Sidao datang dari dalam tempat tinggalnya. Meskipun Li Qingshan tidak tahu obat-obatan, dia tahu bahwa pernapasan Cu Sidao lemah, seolah-olah dia akan mati. Silakan, Cu Danxing hanya bisa mengulurkan tangannya. Li Qingshan dan Ru Xin melangkah masuk dan melihat tempat tinggalnya di dekorasi dengan sangat sederhana dan elegan. Cu Danxing mengikuti dari belakang, tapi ekspresinya sedikit suram. Tempat ini di dekorasi persis sama dengan tempat dia belajar melukis di pegunungan. Disitulah dia menikmati kehangatan paling dalam hidupnya. Bagi seorang anak pengemis yang hidup di jalanan dalam situasi genting, tempat ini bagaikan tanah suci kebahagiaan tertinggi yang legendaris. Namun, melihatnya sekarang, dia merasa lebih sedih. Danxing, kamu kembali. Seorang wanita fana dengan gaun katun keluar dari belakang aulah untuk menyambutnya. Cu Danxing menyapanya dengan hormat, Nyonya, ini kakak senior Ru Xin dan kakak senior Li. Apakah kamu Li Qingshan yang memenangkan lukisan bunga hamburan gadis surgawi? Saya sudah mendengar banyak tentang anda. Wanita itu membungkuk dengan anggun. Dia tidak memakai riasan apapun di wajahnya saat dia mengukur Li Qingshan dengan rasa ingin tahu. Li Qingshan terkejut. Dia sudah lama mendengar bahwa Cu Sidawo mengambil lukisan sebagai istrinya. Mungkinkah wanita sebelum dia ini? Namun, dia tidak secantik rumor yang beredar. Paling-paling, dia hanya bisa dianggap sebagai putri cantik dari keluarga sederhana. Bahkan sekarang, dia tidak bisa merasakan sedikitpun kebohongan darinya. Kekuatan hidup yang hidup dan mata yang dipenuhi emosi tidak berbeda dengan orang sungguhan. Ini benar-benar keterampilan yang ajaib. Silakan lewat sini, kata wanita itu. Mereka tiba di ruang dalam bersama-sama. Cu Sidawo sedang berbaring di sofa. Dia menopang dirinya dan menangkupkan tangannya. Orang tua ini sedang tidak enak badan. Mohon maafkan saya karena tidak bisa keluar untuk menyambut anda. Rambut putihnya acak-acakan. Meski terlihat lemah, ia tetap mempertahankan kekuatan karakternya. Wanita itu diam-diam datang ke punggungnya dan menyisir rambutnya. Dia menyenandungkan lagu yang tidak diketahui dengan lembut dengan ekspresi santai. Kamu terlalu baik, senior. Izinkan aku memeriksa denyut nadimu. Rusin maju, tapi Cu Sidawo melambaikan tangannya. Tidak perlu. Meskipun aku bukan seorang dokter, aku masih bisa menghitung hidup dan matiku sendiri. Dan Xing, kamu melakukan sesuatu yang tidak berguna lagi. Dan Xing hanya berbakti. Kamu tidak menghargainya. Wanita itu menepuk ringan kepala Cu Sidawo. Cu Sidawo menjadi sangat marah. Aku sedang memberi pelajaran pada muridku. Kamu tidak perlu ikut campur. Keluar. Wanita itu berjalan menuju dinding tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ada lukisan kosong menguning tergantung di sana. Dia berjalan langsung ke dalamnya dan berubah menjadi lukisan. Dia memandang Cu Sidawo dengan ekspresi tenang. Li Qingxian berpikir, bahkan seseorang dengan temperamen Cu Sidawo tidak dapat mengendalikan emosinya pada saat hidup dan mati. Tapi tidak mengherankan. Bahkan di saat seperti itu, Nyonya ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan. Bagaimanapun, dia hanyalah sebuah lukisan. Tidak peduli seberapa miripnya dia dengan manusia, dia tidak akan bisa memahami emosi manusia. Cu Sidawo menunjuk lukisan itu dan berteriak. Dan Xing, gulung lukisan itu. Jangan biarkan aku melihatnya. Cu Dan Xing sepertinya berada dalam posisi yang sulit, tetapi dia tidak berani melanggar perintah tuannya. Dia membungkuk ke arah lukisan itu dan berkata, Nyonya, suasana hati Tuhan sedang tidak baik. Anda, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Nyonya, itu berbalik. Cu Dan Xing menggulung lukisan itu dan menyerahkannya kepada Cu Sidawo. Cu Sidawo menghela nafas panjang. Kemarahan di wajahnya meleles seperti salju. Dia tersenyum dan berkata, saya telah membodohi diri saya sendiri. Li Qingxian berkata, kesehatan senior lebih penting. Mengapa kamu marah karena sebuah lukisan? Jika Anda tidak menyukainya, Anda bisa mengubahnya ke yang lain. Cu Dan Xing mengerutkan kening. Dia bukan sekedar lukisan. Dia adalah seorang wanita lembut yang merawatnya saat dia tumbuh dewasa. Dia seperti ibunya. Cu Sidawo tersenyum dan berkata, saya tidak punya banyak waktu. Saya tidak akan bisa melukisnya lagi bahkan jika saya punya waktu 100 tahun lagi. Tatapannya berubah dalam saat dia dengan lembut membelai gulungan itu. Ketika saya melukisnya, saya masih seorang praktisiki kecil yang baru saja bergabung dengan sekte tersebut. Belum lagi kurangnya pesona dalam lukisan itu, saya bahkan tidak bisa menggambar wajahnya dengan baik. Saya ingin melukis keindahan yang tiada taraf, namun hasilnya sedikit keluar dari bentuk. Dia baru saja meninggalkan gulungan lukisan itu, tetapi tidak ada kehidupan di dalam dirinya. Dia berbicara seperti burung Beo, dan dia bodoh. Ketika saya memintanya untuk menggiling tinta untuk saya, dia akan selalu menjatuhkan batu tinta tersebut. Nanti, nanti, aku tidak tahu kenapa, tapi aku menjadi semakin. Sebenarnya aku sama dengan Dan Shing. Meski aku suka melukis, aku sebenarnya tidak berencana menikahi lukisan. Hidup tidak bisa ditebak. Tanda seru petik dua, Cu Sidao menghela nafas sambil tersenyum. Dia memegang gulungan itu seolah-olah dia sedang memegang harta karun yang tiada taranya. Dia dipenuhi dengan kerinduan dan kengganan. Li Qingshan dan Ru Xin saling berpandangan, tidak bisa berkata-kata. Yang dituangkannya ke dalam lukisan itu bukanlah pena dan tinta, melainkan perasaan sepanjang hidupnya. Dia telah mengubah lukisan magang yang kikuk ini menjadi makhluk hidup yang memahami suka, marah, sedih, dan gembira. 448 Cu Sidao kemudian berkata kepada Ru Xin, senang sekali kamu ada di sini. Aku mendengar dari saudara Hua bahwa kamu pandai meramu obat-obatan aneh. Kamu bahkan telah meramu air perenungan yang dapat membantu orang mengingat kenangan. Ru Xin mengangguk, saya masih memiliki banyak air memori. Cu Sidao menggelengkan kepalanya. Saya punya cukup ingatan. Bisakah Anda memurnikan obat dengan efek sebaliknya? Kebalikan dari air perenungan, bukankah air kelupaan? Li Qingshan berkata, bukankah itu sup Mengpo? Tidak buruk. Cu Sidao mengangguk sambil tersenyum sambil menatap gulungan di tangannya dengan bingung. Ru Xin tiba-tiba mengerti. Senior, kamu ingin memberinya. Mata Cu Sidao seperti air. Jalan menuju mata air kuning masih panjang, dan dia tidak akan bisa mengikutiku ke jembatan ketidakberdayaan. Aku tidak mungkin minum sup Nenek Meng sendirian. Tuan, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Cu dan Xing berubah drastis. Aku punya rencanaku sendiri. Cu Sidao mengangkat tangannya dan berkata kepada Ru Xin, aku tidak punya banyak hal untuk diberikan. Ini tiga tael das cinabar. Kamu bisa menggunakannya sebagai obat. Anggap saja itu hadiahmu. Dia mengeluarkan kotak cet logam bundar dari kantong seratus harta karunnya dan menyerahkannya kepada Ru Xin. Ru Xin membuka kotak cet, dan warna merah berkabut keluar darinya. Itu seperti sisa-sisa cahaya matahari terbenam, dengan lapisan perubahan warna yang tak terhitung jumlahnya. Merah muda, merah darah, dan merah ungu mewarnai seluruh rumah. Seolah-olah sisa cahaya matahari terbenam telah dikumpulkan dan disegel di dalam kotak kecil ini. Tidak hanya indah, namun energi spiritual yang dimanfaatkannya juga menakjubkan. Ru Xin mengembalikannya dengan kedua tangannya dan berkata, ini terlalu berharga, saya tidak dapat menerimanya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan senior, tetapi saya mungkin tidak dapat memenuhinya. Terkadang, melupakan lebih sulit daripada mengingat. Benar, ambillah. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan, itu milikmu. Cu Sidao terkekeh dan berkata, King Shan, sebenarnya aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Saya sangat merindukannya. Lukisan, dua tamu yang saya undang hari ini sangat saya sukai. Selama guru senang. Li King Shan berkata, mungkinkah senior masih ingin mengambil kembali lukisan bunga hamburan bidadari surgawi. Itu hanya sebuah lukisan, tidak layak untuk disebutkan. Cu Sidao mengeluarkan album lukisan. Di tangannya ada kuas ilahi mali yang yang pernah digunakan Li King Shan untuk mengalahkan Cu Dan Xing di masa lalu. Ini adalah maha karyamu. Cu Dan Xing tidak mengerti. Dia juga pernah melihat album ini sebelumnya. Lukisan itu kikup dan tidak layak untuk disebutkan, tetapi Cu Sidao membolak baliknya untuk waktu yang lama, seolah dia tidak tahan untuk meletakkannya. Kamu menyanjungku, senior. Li King Shan juga agak bingung. Aku tidak melakukan apa-apa di ranjang sakitku, jadi aku menggambar beberapa hal berdasarkan ini. Itu tidak bisa dianggap sebagai lukisan. Itu hanya untuk bersenang-senang. Saat Cu Sidao mengatakan itu, dia memberikan selembar kertas kepada Li King Shan. Li King Shan mengambilnya dan melihat ada tulisan, kuas ajaib mali yang di atasnya. Perlahan-lahan, itu melebur menjadi gumpalan tinta dan berubah menjadi pemandangan orang-orang berlarian bola balik, berbicara satu sama lain. Itulah alur ceritanya. Keterampilan melukis seniman, menggambar ikan yang bisa berenang dan burung yang bisa berkicau adalah keterampilan dasar. Hanya dengan melepaskan benda-benda dalam lukisan dari kekangan kertas barulah seseorang bisa dianggap pemula. Bagi Cu Sidao, ini hanya bisa dianggap sebagai permainan coretan. Namun, keaktifan dan persona yang ditampilkannya bahkan membuat Li King Shan, yang telah menonton banyak film dan animasi, tercengang. Apa ini tadi? Seorang animator ulung. Anak-anak akan sangat senang melihatnya. Tidak, bahkan orang dewasa pun akan sangat menyukainya sehingga mereka tidak tega berpisah dengannya. Lukisan dan kaligrafi tidak bisa dipisahkan. Novelis dan seniman dianggap berada di urutan terbawah. Namun, jika kita bisa bekerja sama, maka akan terjadi perkembangan yang luar biasa. Andalah yang mengingatkan saya bahwa lukisan juga bisa digunakan dengan cara ini. Tuan, kamu benar. Pikiran Li King Shan sudah berputar-putar. Dengan kepiawaian artisnya, film pun tidak akan menjadi masalah, apalagi animasi. Terlebih lagi, semuanya akan menjadi adegan mengejutkan yang lebih kuat dari efek khusus apapun di kehidupan sebelumnya. Apa itu efek 3D? Ini bahkan bisa terbang keluar dari layar ketika seseorang sedang bersemangat. Dampaknya akan sangat mengejutkan. Terlebih lagi, ini akan menghilangkan hambatan kata-kata, sehingga akumulasi kekuatan harapan akan menjadi lebih cepat. Cu Danxing mengerutkan kening dan berkata, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa saya juga harus memadatkan jimat ilahi dari ciptaan agung untuk mengumpulkan kekuatan harapan? Cu Sidao meraih tangan Cu Danxing dan Li Qingshan dan berkata dengan sungguh-sungguh, kalian berdua memiliki kata, King, di nama kalian. Itu juga takdir. Jika kita bisa bekerja sama dengan tulus, tidak perlu khawatir tidak mencapai hal-hal besar. Li Qingshan berpikir, Fu Qingjin dan aku sama-sama memiliki kata, King, di nama kami. Tuan, saya akan melakukannya. Cu Danxing secara alami mematuhi dan memandang Li Qingshan. Li Qingshan menepuk bahu Cu Danxing dan berkata, Senior, jangan khawatir. Saya juga mengagumi karakter Danxing. Kami pasti akan bekerja sama dan bekerja sama untuk mencapai hal-hal besar. Dia akan menulis naskahnya dan Cu Danxing akan menggambarnya. Setelah berkeliling, mereka akan membagi keuntungannya, bukan box office tapi kekuatan keinginannya. Bukankah itu bagus? Cu Sidao mengungkapkan senyuman puas. Ru Xin menggoda, sayang sekali kedua King ini sama-sama laki-laki. Kalau tidak, mereka bisa mengolah Yin dan Yang. Li Qingshan memelototinya, dan Cu Danxing terbatuk beberapa kali. Cu Sidao tersenyum dan berkata, Kamu salah, keponakanku sayang. Kesesuaian membuat mereka menjadi sepasang kekasih. Sepikiran membuat mereka menjadi sahabat Dao. Bukankah yang terakhir ini jauh lebih baik daripada yang pertama? Cu Danxing berkata, Kamu hanya berani mengatakan itu karena istri guru tidak ada di sini. Cu Sidao membelai gulungan itu dan berkata, Heh, dia orang kepercayaanku. Kata, orang kepercayaan, tidak peduli gender. Baiklah, ayo ganti topik. Li Qingshan berkata, Oh iya, saya punya tiga gulungan di sini. Saya ingin mengundang senior untuk menilainya. Oh, Cu Sidao menerima tiga gulungan kaligrafi pedang kursif dari Li Qingshan dan membukanya satu per satu. Matanya tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dia menatap tiga potong kaligrafi pedang, seolah dia ingin mengukirnya di dalam hatinya. Ekspresinya mula-mula terkejut, lalu dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Li Qingshan buru-buru bertanya, Senior, bisakah Anda mengetahui asal-usul ketiga gulungan ini? Cu Sidao menghela nafas panjang dan berkata, asal-usul ketiga gulungan ini sama sekali tidak sederhana. Itu berasal dari zaman dahulu kala, bahkan sebelum dinasti Xia Besar. Pernahkah kamu mendengar tentang lima absolut di sembilan negara? Bolehkah saya tahu lima senior yang mana? Li Qingshan bertanya, Berani sekali, ada begitu banyak orang luar biasa di dunia ini, siapa yang berani menggunakan kata, mutlak? Setelah memahami betapa besarnya sembilan negara bagian itu, ia mengungkapkan rasa hormat yang tulus kepada mereka yang berani menggunakan kata, mutlak. Kelima orang ini pastilah sosok-sosok sakti yang telah melampaui zaman dahulu dan sesaman. Cu Sidao menggelengkan kepalanya dan berkata, lima absolut di sembilan negara bukanlah lima orang, tetapi satu orang. Satu orang, siapa ini? Li Qingshan dan dua orang lainnya tercengang. Aku hanya mendengar sedikit demi sedikit dari guruku. Dikabarkan bahwa orang ini juga merupakan reinkarnasi dari seorang surgawi. Setelah membangkitkan kebijaksanaan bawaannya, dia memiliki kebijaksanaan dan kekuatan yang luar biasa. Karena dia tak tertandingi dalam pedang, sitar, catur, kaligrafi, dan melukis, dia dikenal sebagai lima absolut abadi, juga dikenal sebagai sembilan lima dewa langit. Kalau tidak salah, gulungan-gulungan ini pasti hasil karyanya. Li Qingshan sangat gembira. Asal-muasal kaligrafi pedang kursifnya memang mengesankan. Tidak mengherankan jika dia dipuji oleh Brother Ox hanya dengan artefak roh. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya, bukankah dia akan bisa membunuh dewa dan Buddha jika mereka menghalangi jalannya? Kru Xin berkata, Senior, selalu ada banyak ahli di dunia. Seharusnya ada banyak kultifator yang mahir dalam bidang pedang dan kaligrafi, bukan? Cu Sidawo mengubah topik dan bertanya, Dan Xing, apakah kamu sudah menemukan jawabannya? Ya Tuan. Cu dan Xing mengambil gulungan lain dan melihatnya dengan cermat. Selain pedang dan kaligrafi, sepertinya ada lukisan juga. Cu Sidawo menganggup puas. Jika Anda bukan seorang pelukis, akan sulit melihat ini. Lukisan tidak tersebar luas. Saya benar-benar tidak bisa memikirkan orang kedua yang mahir dalam ketiganya dan bisa menggabungkannya. 449. Keahlian seni lukisan ini sungguh menakjubkan. Bagaimanapun potongannya, esensi, ki, dan roh di dalamnya masih utuh. Meski kecil, tapi lengkap. Bahkan bisa digunakan sebagai artefak roh. Sungguh luar biasa. Jika saya bisa melihatnya dalam bentuk aslinya, saya bisa mati tanpa penyesalan. Cu Sidawo kagum sekaligus menyesal. Li Qingshan bertanya, apakah ada cara untuk menggabungkan ketiga gulungan ini menjadi satu? Jika kita bisa memisahkannya, kita bisa menggabungkannya secara alami. Saya tidak berbakat, tapi saya mungkin bisa memahami keterampilan ilahi Anda dan mencoba memperbaikinya. Li Qingshan sangat gembira. Jika kamu bisa membantuku, aku pasti tidak akan membiarkanmu menyianyiakan usahamu. Tidak, Tuan, tubuhmu sudah seperti ini. Bagaimana kamu bisa membuang-buang energimu? Cu Danxing memasukkan kembali kaligrafi pedang kursif ke Li Qingshan. Maaf, kakak senior, saya tidak dapat memenuhi keinginan Anda. Sudah waktunya guru beristirahat. Li Qingshan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa mencoba jalan lain. Apakah kamu ingin aku berbaring di tempat tidur dan bertemu Raja Neraka? Cu Sidawo menamparkan sisi tempat tidur dan berteriak ke arah Cu Danxing, Beri aku lukisan itu. Li Qingshan, apakah kamu tidak menginginkan artefak? Kemarahan Cu Sidawo berkobar, dan tidak ada yang bisa mencegahnya. Pada akhirnya, Li Qingshan meninggalkan tiga gulungan kaligrafi pedang kursif dan pergi. Awan putih membubung ke langit, dan daratan luas melaju mundur. Angin bersiul, dan pakaian berkibar. Li Qingshan menghela nafas. Mereka pada dasarnya tampak seperti sebuah keluarga. Mereka saling jatuh cinta, sungguh patut ditiru. Rusin duduk bersila di atas awan. Belum tentu baik jika orang-orang di generasi kita terlalu penyanyang. Hanya mereka yang melupakan emosinya yang bisa menjadi abadi. Jika memang begitu, maka tidak apa-apa jika mereka tidak menjadi abadi. Senyuman aneh muncul di wajah Rusin. Seolah-olah dia sedang melihat anak yang keras kepala. Li Qingshan berkata, Apa? Apakah kamu terpesona oleh pesonaku? Sedikit. Kalau begitu kamu terlambat. Pernahkah kamu mendengar pepatah? Pavilion yang paling dekat dengan air menikmati cahaya bulan dulu. Rusin mencondongkan tubuh ke dekat Li Qingshan, menghembuskan napas harum, dan berbicara sambil tersenyum. Matanya yang berair seakan mengalir dengan kasih sayang yang tak terlukiskan. Li Qingshan sudah mengenalnya sejak lama. Bagaimana dia bisa tertipu lagi? Berhentilah main-main. Bisakah kamu benar-benar memurnikan air kelupaan ini? Rusin berkata, Ayo kita coba. Mungkin aku juga membutuhkannya. Selalu menjadi hal tersulit untuk melupakan emosi. Itu adalah kata, lupakan. Setelah berpisah di pegunungan rantai, Li Qingshan kembali ke gua tempat tinggalnya dan melihat N kecil duduk di tengah. Api di kepala Xiaochen berkobar dengan ganas. Tengkorak besar yang dibentuk oleh tasbih tengkorak membuka mulutnya dan memuntahkan api, membuatnya terbakar lebih dahsyat. Satu demi satu, mayat-mayat itu terbang ke dalam api dan meleleh dalam sekejap mata. Mereka melebur menjadi bola cairan putih di tengah api dan tersebar ke segala arah. Beberapa di antaranya tersebar ke mulut tengkorak, sementara yang lain menetes ke bawah. Saat penyempurnaan tasbih tengkorak semakin dalam, bukan hanya jumlahnya yang bertambah. Kekuatan keseluruhannya juga terus meningkat, dan jumlah mayat yang dikonsumsi juga meningkat. Entah berapa banyak mayat yang dikonsumsi, cairan putih itu berangsur-angsur mengeras, berubah menjadi bentuk bulat. Itu adalah manik doa tengkorak lainnya. N kecil berdiri dan tersenyum manis. Aku akan mencapai lapisan pertama jalan tulang putih dan keindahan luar biasa. Apa yang disebut ranah yayasan pendirian adalah yayasan pendirian yang sebenarnya baginya. Dia telah berkultivasi dengan giat selama bertahun-tahun, dan baru sekarang dia nyaris tidak berhasil membangun tubuh dan pikirannya, membangun fondasi yang cukup untuk jalan tulang putih dan keindahan luar biasa, sebuah kemampuan ilahi dari luar angkasa. Li Qingshan berkata, Haruskah saya memuji Anda karena berkultivasi dengan cepat atau lambat? Jika Anda mencapai lapisan pertama, bagaimana jika dibandingkan dengan blood shadow itu? N kecil berkata, Dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Biarpun dia melawanmu, dia belum tentu kalah. Gadis kecil, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku sekarang. Li Qingshan menerjang sambil tersenyum. N kecil menghindar jauh, meninggalkan senyuman bergemerincing. Sebelum kegelapan turun, banyak sekte di prefektur Clear River melakukan tugas yang sama. Mereka melepaskan formasi mereka dan menyimpan mekanisme dan boneka mereka sebelum menoleh ke belakang dengan enggan. Setelah itu, mereka mengudara bersama-sama, meninggalkan sekte yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun dan memulai migrasi besar-besaran. Karena praktisiki, kelompok migrasi tidak bergerak cepat. Namun, ketika mereka bertemu sekte lain, mereka akan berkumpul dan maju menuju tujuan yang sama. Langit akan menjadi gelap, matahari terbenam mewarnai awan di sekitarnya menjadi merah. Hua Sengzan berdiri di atas pedangnya dan menatap ke bawah dari atas. Yang dia lihat hanyalah setitik cahaya, seperti kunang-kunang, dari para pembudidaya dari berbagai sekte yang terbang ke awan. Kemudian dia menatap bulan sabit di kejauhan dan berkata kepada Han Tiyi di sampingnya, Aku tidak menyangka ada satupun iblis bulan yang mampu memaksa Fu King Jin dan seluruh pembunuh iblis ke dalam kesulitan seperti itu. Han Tiyi berkata, Saya ingin melihatnya berbenturan dengan saya. Hua Sengzan berkata, Saya harap Anda tidak mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Bahkan sebelum dia selesai berbicara, sesosok tubuh berwarna merah tua melesat di udara dan tiba di atas sekte awan mawar. Sayap anginnya seperti sayap dewa, dan rambut merahnya melayang-layang. Matanya yang seperti rubi menatap Hua dan Tai. Hua Sengzan khawatir. Dia tersenyum pahit. Kamu benar-benar pembawa sial. Han Tiyi tegas, siap menyerang. Li Qing Shan meninggalkan tubuh utamanya di pegunungan untuk minum obat dan berkultivasi. Dia mengirimkan doppelgangernya untuk memeriksa pergerakan pembunuh iblis. Dia bersiap untuk terlibat dalam beberapa pertempuran pelecehan lagi. Jika ada kesempatan, dia akan melenyapkan beberapa sekte lagi. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak daya tawar untuk aliansi yang akan datang. Dia akan mampu menekan pembunuh iblis Fu Qing Jin dalam segala aspek. Kemudian, dia menghadapi migrasi besar-besaran ini. Dia menelusurinya sampai ke tempat ini. Namun, dia bertemu Hua dan Tai, yang datang untuk menyelidiki. Melihat mereka dalam kewaspadaan tinggi, Li Qing Shan tersenyum di dalam hatinya. Dia menundukkan kepalanya dan melihat sekte Rose Cloud. Hua Seng San santai. Dia menarik Han Tiyi, yang sangat ingin bertarung, dan diam-diam mundur. Karena pihak lain tidak berniat menyerang, maka keadaannya tidak bisa lebih baik lagi. Belum lagi peluang mereka untuk menang sangat kecil, meskipun mereka cukup beruntung untuk menang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Di bawah mereka adalah markas pembunuh iblis. Bukan giliran mereka untuk menyerang. Para penggarap pembunuh iblis juga merasakan kehadiran Li Qing Shan. Kepanikan menyebar. Praktisiki mempercepat dan terbang menuju awan. Para penggarap yayasan pendirian muncul satu demi satu. Mereka mengangkat kepala untuk melihat sosok yang memaksa mereka ke sini. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan ketakutan. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menantangnya. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Hua Seng Shan sedikit terharu. Ia sendiri mampu membuat ribuan penggarap tak berani menantangnya. Kekuatan macam apa ini? Ini adalah setan bulan. Namun, ketika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa dia tidak sekejam dan sekejam yang dia bayangkan. Penampilannya yang tenang dan tenteram memiliki rasa kedamaian dan ketenangan yang tak terlukiskan. Sebelum Fu Qing Jin memasuki budidaya terpencil untuk merawat luka-lukanya, dia telah memerintahkan mereka untuk menghindari pertempuran dan menghindari terprovokasi oleh Dasmon, kalau-kalau mereka jatuh ke dalam rencana musuh. Dia harus menghadapi situasi ini dengan tetap tidak berubah. Sekte Rose Cloud saat ini telah didirikan oleh Fu Qing Jin sebagai markas pembunuh iblis di prefektur Clear River. Entah berapa banyak formasi kuat dan siapa yang tahu berapa banyak meriam yang dipasang di sana. Jika Li Qing Shan cukup berani untuk turun ke sana, dia akan masuk ke dalam jebakan. Sepertinya Fu Qing Jin tidak ada di sini. Li Qing Shan bergumam pada dirinya sendiri. Dia memasukkan tangannya ke dalam saku dan menginjakan kaki di jalan surga tak kasat mata yang menyelimuti bintang-bintang, berjalan menuju kejauhan. Semua orang mau tidak mau harus sedikit tenang. Hua Seng Shan dan Han Ti bertukar pandang dan menjadi lebih tegas. Lawan seperti itu sungguh menakutkan. Masalah pembentukan aliansi benar-benar mendesak. Keesokan harinya, pembunuh iblis mengirim pesan. Fu Qing Jin menggunakan alasan untuk pulih dari budidaya terpencil untuk menunda masalah pembentukan aliansi tanpa batas waktu. Awalnya, ini sudah diduga. Fu Qing Jin tidak akan pernah bernegosiasi dengan Akademi dalam kondisi lemahnya. Namun segera, semua orang menyadari betapa kejamnya tindakan Fu Qing Jin. Dia tidak menargetkan Dasmon, tapi Akademi. Di penjaga Hawku Wolf kota prefektur, Wang Pusi dan Hua Seng Shan sedang mengobrol. Berdebar, 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 tiga ketukan datang dari pintu. Masuk. Salam, Komandan, Garnison lain telah ditembus oleh Dasmon hari ini. 17 penjaga Hawku Wolf telah gugur dalam pertempuran. Hua Cheng Lu mengenakan pakaian berwarna merah tua. Setelah tiga tahun berkultivasi, dia akhirnya mencapai lapisan ketujuh dan dipromosikan menjadi penjaga serigala merah. Seragam Scarlet Wolf yang bersih seharusnya membuatnya tampak gagah dan gagah berani, tapi itu menggambarkan sosok langsingnya, membuatnya tampak lebih anggun. Wang Pusi membanting meja dan menggigil. Sekte dapat mengabaikan segalanya, tetapi berbagai akademi dari seratus aliran pemikiran memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyat atas nama Kaisar. Mereka harus terus-menerus mengirim orang kemanapun untuk membunuh Dasmon yang menyebabkan masalah. Setelah kehilangan kendali dari Sekte, itu bukan hanya penjaga Hauk Wolf. Bahkan murid akademi menderita kerugian besar akhir-akhir ini. Hua Sengzan berkata, saya tidak berpikir kita akan kalah dalam manuver. Dia mencoba membuat kita menyadari bahwa kita saling bergantung. Dia mencoba menempatkan kita pada posisi yang tidak menguntungkan ketika kita bernegosiasi dengan aliansi. Wang Pusi berkata, mereka telah menimbulkan masalah dan mengubah seluruh prefektur menjadi neraka, namun mereka mundur segera setelah situasinya memburuk. Sebaliknya, mereka menggunakan orang-orang sebagai sandera untuk mengancam kita. Sungguh tercelah. Fu King Jin, Istana Koleksi Pedang. Hua Sengzan mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Iblis batu dan iblis darah sedang melakukan pembantaian di mana-mana. Bahkan jika kita mengirim lebih banyak orang, akan sulit menghentikan mereka. Satu-satunya hal yang beruntung adalah setan bulan belum mengambil tindakan. Bahkan para penjelajah malam pun tampaknya telah menahan diri, atau situasinya akan semakin sulit untuk dihadapi, yang hanya akan membuat kami semakin khawatir. Kita harus melanjutkan aliansi ini. Wang Pusi mengerutkan kening. Di saat seperti ini, siapapun yang mau tidak mau menghubungi pihak lain terlebih dahulu akan dirugikan. Hua Sengzan berkata, Cheng Lu, apakah si Jian baik-baik saja akhir-akhir ini? Hua Cheng Lu berkata dengan agak tak berdaya, saya telah mencoba membujuknya untuk lebih banyak berkultivasi, tetapi suasana hatinya sedang sangat buruk. Dia tidak ingin tetap berada di seratus aliran pemikiran. Dia ingin berkontribusi pada dunia luar. Saya aku sudah meminta ayahnya untuk membujuknya. Selama tiga tahun terakhir, Hua Sengzan telah melindungi Yu Zijian lebih dari Hua Cheng Lu. Bagaimanapun, ini melibatkan penerus pedang Valet Cloud. Jika dia mati dalam pertempuran, istana koleksi pedang pasti akan menjadi sangat marah. Situasinya mungkin lebih buruk daripada kalah perang. Dia bahkan telah membuat pengaturan untuk Yu Sukuang dan yang lainnya. Jika itu orang lain, mereka akan sangat senang, tapi Yu Zijian agak berbeda. Hua Sengzan merenung sejenak. Saya setuju dia pergi berlatih. Mari kita beri dia misi yang aman dulu. Namun, begitu dia meninggalkan perlindungan formasi, apakah ada misi yang benar-benar aman? Ini adalah konflik kepentingan antara dua organisasi, namun dia harus menggunakan gadis baik hati ini sebagai alat tawar-menawar. Dia juga merasa tidak enak dengan hal itu, tapi di saat seperti ini, tidak ada metode lain yang cocok. Sebagai anggota dari seratus aliran pemikiran, dia harus membuat rencana untuk kepentingan ratusan aliran pemikiran secara keseluruhan. Itu seperti bagaimana manusia harus melawan Dasmon. Ini, Hua Chenglu ragu-ragu. Baiklah, tapi aku ingin menjalankan misi bersamanya. Setelah Hua Chenglu pergi, Wang Pusi bertanya dengan bingung, apa hubungan Yuzi Jian dengan ini? Hua Sengzan memikirkannya dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Wang Pusi mendengarkannya. Begitu, aku selalu merasa bahwa kamu terlalu mengkhawatirkan Yuzi Jian. Kupikir kamu akhirnya jatuh cinta dengan orang lain. Ini adalah langkah yang bagus. Namun, kita perlu mengirim penggarap yayasan untuk melindungi mereka secara diam-diam. Mereka harus dapat dipercaya, dan mereka tidak boleh terlalu lemah. Mereka juga harus bisa menyembunyikan diri. Hua Sengzan tersenyum. Saya sudah memikirkan kandidat yang cocok. 450. Li Qingxian menerima pesan itu dan bergegas menuju penjaga Hawkwolf di prefektur Clear River. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Apa masalahnya? Nak, aku punya misi untukmu. Wang Pusi memandang Li Qingxian yang gesit dan menganggup puas di dalam. Tidak peduli betapa nakalnya dia, dia tetaplah orang yang bisa dipercaya. Misi apa? Li Qingxian berpikir dalam hati. Benar saja, dia tahu sedikit tentang kesulitan yang dihadapi seratus aliran pemikiran saat ini. Tindakan Fu Qingxian malah menghapus rasa bersalahnya. Dia bahkan tidak peduli dengan orang yang memulai ini, jadi apa yang perlu merasa bersalah ketika dialah yang menghadapi musuh secara langsung. Hua Sengzan mondar-mandir sambil berpikir keras, tiba di samping Li Qingxian. Kamu kenal adik perempuanku dan Yu Zijian, kan? Li Qingxian berkata, tentu saja. Apa pendapatmu tentang mereka? Mereka berdua gadis yang baik. Apa? Kamu ingin melamarku dan menikahkan adik perempuanmu denganku? Li Qingxian tersenyum. Hua Sengzan juga tersenyum. Kamu berhak. Jika kamu bisa membuat Kiongzi dan Chenglu mengangguk, aku tidak akan ikut campur. Misi Anda adalah melindungi mereka secara diam-diam. Alasan misi ini tidak dapat dijelaskan. Agak aneh. Bagaimana para penggarap yayasan pendirian biasa memiliki kesabaran untuk melindungi dua praktisiki? Sepotong niat baik itu jelas menjadi sangat penting. Aku ingat itu. Sudah tiga tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Chenglu menjadi semakin cantik. Mari kita berhenti bercanda. Di mana saya harus melindungi mereka? Wang Pusi berkata, tidak kemana-mana. Ini hanya beberapa misi sederhana. Li Qingxian merasa bingung. Anda ingin seorang penggarap yayasan untuk melindungi dua praktisiki? Anda sungguh bijaksana. Karena ada bahaya, suruh mereka tetap diam. Tidak bisakah kamu membuatku menyelesaikan misinya? Hua Sengzan berkata dengan nada meminta maaf. Ini sangat penting, jadi saya tidak bisa menjelaskannya kepada Anda. Dan, Anda bukan hanya tidak boleh memberitahu mereka tentang hal ini, tetapi Anda juga tidak boleh memberitahu orang lain. Saya tahu itu tidak masuk akal. Selain kamu, aku tidak percaya orang lain. Jika kamu percaya padaku, kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya padaku? Baiklah, aku tidak akan merepotkanmu. Jangan khawatir, selama saya di sini, tidak ada yang boleh menyentuh sehelai pun rambut mereka. Tidak, kalau tidak mengancam nyawa, jangan lakukan apapun. Lihat saja dan itu sudah cukup. Anggap saja itu sebagai pelatihan untuk mereka. Menarik, kamu benar-benar membuatku penasaran. Dia meninggalkan penjaga Hawk Wolf. Li Qingshan berbalik ke arah asosiasi Cloud Whisp. Dia tidak merapal mantra apapun. Dia berjalan perlahan seperti kereta. Dia berbaur dengan kerumunan. Saat ini, itu adalah akhir tahun. Seluruh prefektur Clear River dipenuhi dengan aktivitas dan kegembiraan, seolah-olah tidak terpengaruh oleh perang sama sekali. Sebaliknya, akibat kekacauan perang, kota prefektur menjadi satu-satunya tempat yang damai. Tak terhitung banyaknya orang yang memindahkan keluarganya ke sana, sehingga menciptakan semacam kemakmuran yang aneh. Kebanyakan petani tidak memiliki konsep merayakan tahun baru. Li Qingshan sudah lama tidak melihat pemandangan seperti itu. Dia merasakan keakraban saat mengikuti arus orang. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk asosiasi Cloud Whisp. Tiga kata, asosiasi Cloud Whisp, tertulis di lengkungan berwarna merah menyala. Dihiasi dengan lampion dan spanduk di mana-mana, memberikan suasana gembira. Pertunjukan sedang berlangsung di dalam. Opera, mendongeng, dan nyanyian semuanya tersedia, tetapi harganya sangat murah. Harganya hanya beberapa koin tembaga, dan Anda bisa menghabiskan sepanjang sore duduk di teater di tengah musim dingin, minum teh panas dan makan makanan ringan. Anda bisa melupakan masalah dunia fana di tengah cerita demi cerita. Ini sudah menjadi tren di prefektur Clear River. Li Qingshan berjalan melewati Gapura dan melemparkan beberapa tael perak sebelum memasuki teater yang baru dibangun. Hembusan udara panas menyambutnya. Teater itu penuh sesak, berjumlah sekitar seribu orang. Di tengahnya ada seorang lelaki tua yang sedang bercerita dengan lantang. Dia menceritakan kisah pedang langit dan pedang naga. Prasasti di tanah memperkuat suaranya beberapa kali lipat, menjangkau setiap sudut dengan jelas. Di sebuah ruangan di belakang asosiasi Kludwisep, Sun Fubai dan Liu Chuanfeng duduk berhadapan. Sun Fubai mengerutu, adik laki-laki, karena kamu telah melihat Qingshan, mengapa kamu tidak mengajaknya datang dan mendiskusikan langkah selanjutnya dari rencana tersebut? Liu Chuanfeng berkata, apa yang perlu didiskusikan? Di luar sangat kacau. Tidak ada rencana yang dapat dilaksanakan. Itu hanya di dalam prefektur Clear River. Memiliki kita saja sudah cukup. Berbicara tentang kesulitan ini, kita akan dimarahi lagi. Dimarahi oleh siapa? Lama tidak bertemu, Paman Fu. Kultivasi Anda telah meningkat lagi. Li Qingshan masuk sambil tersenyum. Yang dia lihat hanyalah Sun Fubai yang duduk di kursi bersandaran bundar. Dia mengenakan jubah tipis berwarna abu-abu, dan rambut serta janggutnya semuanya putih. Namun, semangatnya malah lebih baik. Ki sejatinya melonjak melalui berbagai meridiannya. Dia mendekati puncak lapisan ke-10. Sun Fubai melompat berdiri dan berkata dengan terkejut, Kingshan, kamu akhirnya datang. Dia mempelajarinya dan sangat bersyukur. Saya dengar Anda sudah mencapai yayasan pendirian. Benar saja, tentu saja. Sangat bagus, sangat bagus. Li Qingshan duduk dan mendengarkan Sun Fubai menjelaskan perkembangan asosiasi Kludwisep. Seperti yang dikatakan Liu Chuanfeng, mereka telah berkembang dengan sangat baik di kota prefektur. Mereka telah membuka banyak cabang, tetapi situasi mereka sangat buruk di tempat lain. Bandit ada di mana-mana, dan Dasmon mengamuk. Hidup mereka selalu dalam bahaya, jadi siapa yang berminat mendengarkan cerita mereka? Liu Chuanfeng berkata, apalagi sekarang setelah iblis bulan muncul, memaksa pembunuh iblis gemetar ketakutan. Mungkin tidak lama lagi, prefektur Clear River akan menjadi dunia para Dasmon. Sun Fubai mengerutkan kening. Adik laki-laki, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang begitu menyedihkan lagi? Situasinya akan membaik, perang tidak akan berlangsung selamanya. Kita perlu melakukan persiapan sekarang juga untuk memenangkan hati rakyat. Saya mengunjungi sekolah seni lukis beberapa waktu yang lalu. Li Qingshan memberitahunya tentang ide Chu Sidao. Mata Sun Fubai berbinar, itu ide yang bagus, Qingshan, jika kamu tidak punya waktu, kenapa kamu tidak pergi mengunjungi sekolah seni lukis? Li Qingshan berkata, sebaiknya kamu tidak mengunjunginya untuk saat ini. Kesehatan Tuan Chu tidak terlalu baik. Sun Fubai menganggup, mengungkapkan pemahamannya. Dia tersenyum. Qingshan, dengan kembali nyamu, sekolah novel kami tampaknya telah mendapatkan pilar dukungan. Saat ini, sekolah mengganti yang lama dengan yang baru. Adik laki-laki, kamu boleh menyerahkan posisimu. Li Uchuan Feng menjadi gugup. Dia takut melihat Li Qingshan, dan dia juga takut menyebutkan hal ini. Dia baru saja merasakan menjadi kepala sekolah, dan dia memiliki beberapa murid sekarang, jadi dia sangat enggan melepaskan posisinya. Untungnya, Li Qingshan segera menolak, sehingga Li Uchuan Feng bisa tenang. Dia segera menuangkan secangkir teh untuknya. Sun Fubai tiba-tiba bertanya, Qingshan, apakah kamu berlatih seni lautan tanpa batas? Itu benar, jantung Li Qingshan berdetak kencang. Namun, ini bukanlah rahasia di seratus aliran pemikiran, jadi tidak aneh jika Sun Fubai mengetahuinya. Kenang Sun Fubai, dulu, metode kultivasi ini ada di toko buku saya, tapi itu baru paru pertama. Belakangan, saya memberikannya kepada pria berkulit hitam dan kekar. Li Uchuan Feng berkata, ini masih merupakan metode kultivasi. Mengapa Anda memberikannya kepadanya? Sun Fubai berkata dengan kesal, bukankah karena bukumu yang membuatku kehilangan muka? Ditambah lagi, pria besar itu memiliki kepribadian yang terus terang. Dia bahkan mengatakan bahwa jika dia cukup beruntung untuk menemukan semua metode kultivasi di masa depan, dia akan mengirimkan metode kultivasi ini kepada saya. Saya tidak menyangka bahwa Anda akan berlatih metode kultivasi ini. Kebetulan sekali, siapa yang tahu di mana pria kekar itu sekarang, dan apakah dia hidup atau mati? Mengapa saya tidak membiarkan Anda melihat metode kultivasi ini? Setidaknya saya telah memenuhi salah satu keinginan saya. Li Qing San tersenyum. Dia mengeluarkan gulungan batu giok dan memberikannya kepada Sun Fubai. Janji masa lalu telah dipenuhi dengan cara ini. Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Janji masa lalu telah dipenuhi dengan cara ini.